Bocah sakti jilid 8. Toan Milomo keluarkan suara di hidung. Ia benci pada lawan yang mulutnya bawang ini. Kau kira aku tidak bisa merobohkan kau, Tauto kesasap bentaknya gusar. Kalau bisa, nah robohkanlah. Kenapa mesti menunggu-nunggu lama? Kau lihat sebentar, aku bikin kau terpelanting mampus. Jangan pakai sebentar, sekarang saja goda Kim Wan Tauto ketawa. Panas hatinya siau culeng, ia pfebat serangannya hingga Kim Wan Tauto keteter, ia men mundur saja. Dalam napsunya karena olok-olok dari Kim Wan Tauto, Toan Milomo telah gunakan jurusiap T.E. Chong To, di bawah daun semunyikan buah To, tangan kirinya menyolok metu sebagai pancingan sepangan sebenarnya adalah dengan tangan kanan menotok Hoa Kap Hiat. Jalan darah di bagian dada, dua serangan saling susul yang membuat lawan kelabakan. Namun Kim Wan Tauto sudah kawakan dalam pertempuran, tidak mudah ia dibikin terjungkal oleh jurusiap T.E. Chong To. Tampak ia kerahkan ilmu kebalnya tiap pousan di bagian dada sedang serangan ke arah metu ia kelit dengan bagus sekali. Aduh terdengar Toan Milomo mengaduh ketika jarinya menyentuh dada Kim Wan Tauto yang seperti papan besi kerasnya. Cepat ia menarik pulang tangannya tapi agak terlambat, jarinya Kim Wan Tauto berbareng menyentil keras pada nadinya hingga badan siau culeng kemetaran sambil lompat mundur. Kim Wan Tauto telah menggunakan gerak tipu tiap Iek Anjit atau baju besi menutup matahari, suatu gerakan yang berhasil memunahkan tipu Iek T.E. Chong To dari siau culeng. Sekarang si iblis alis buntung tidak berani menyerang lagi, ia berdiri menjublek seraya kerahkan lewekangnya untuk mengusir rasa kesemutan di nadinya yang barusan kena disentil oleh Kim Wan Tauto. Bagaimana, apa masih mau diteruskan? Kim Wan Tauto mengejek. Baiklah, kali ini kau menang sampai lain kali kita jumpa pula jawab siau culeng seraya putar tubuhnya berlalu. Tunggu seru Kim Wan Tauto ketika baru saja si iblis alis buntung melangkah berapa tindak hendak berlalu hingga ia hentikan melangkahnya dan putar kembali tubuhnya, ia menanya, apakah kau masih penasaran terhadap orang yang sudah mengaku kalah? Kau jangan terlalu menghina, ada satu waktu kita akan berjumpa pula. Bukan itu maksudku, sahut Kim Wan Tauto. Habis, kau mau apa? Tanya siau culeng gusar. Kongkong cu sudah aku tinggalkan, kau mau apalagi gerembengi aku mau berlalu? Tinggalkan pedang yak tergantung di pinggangmu. El sahut Kim Wan Tauto tertawa. Pedang ini tidak ada sangkutannya dengan kau, kenapa kau mau merampas milik orang? Betul-betul kau tidak tahu malu. Kim Wan Tauto tertawa gelak-gelak. Siapa bilang tidak ada sangkutannya? Pedang itu ada milik sahabatku, bagaimana kau kata tidak ada sangkutannya tujuh inci? Kata Kim Wan Tauto. Terkejut hatinya si iblis alis buntung. Pedang itu ada miliknya Kwee Chugie. Kalau si Tauto kenali ada milik sahabatnya, terang si Tauto ada hubungan erat dengan Kwee Chugie. Namun si iblis alis buntung orangnya bandel. Dan licik, maka ia juga tertawa terbahak-bahak menyaingi tertawanya Kim Wan Tauto. Kenapa kau tertawa tanya Kim Wan Tauto? Heran aku tertawakan kau, sembarangan saja mengakui pedang. Orang, sahut siau culeng. Kalau pedang ini pedang. Sahabatmu, apa buktinya? Toan Bilomo, kau jangan banyak tanya. Kau lihat saja pada gagang pedang ada goresan nama pemiliknya. Siapa pemiliknya? Coba kau sebutkan. Haha, kau masih mau banyak tanya lagi pada goresan itu ada disebut namanya Kwee Chugie bukan? Kage Toan Bilomo, memang pada gagang pedang itu tertatah namanya Kwee Chugie. Ternyata Kim Wan Tauto Li Hai mengenali pedang kawan. Ia dapat mengenali pedang itu ketika Toan Bilomo menangkis golok Tan Ye Chiang yang kontan terpapas kutung, kemudian dengan beruntun golok Ni Mahem dan Kim Giok juga telah dibikin buntung oleh pedang pendek yang tajam itu. Dalam dunia Kangowo pada masa itu hanya pedang pendek Kwee Chugie Tai Hiap yang dapat memapas golok kutung. Suatu keandahan sebenarnya sebab pedang pendek itu selainnya pendek juga bobotnya sangat enteng tapi bisa membuat kutung golok yang bobotnya sangat berat. Siaw Chuleng tak dapat memungkiri apa yang dikatakan oleh Kim Wan Tauto. Cuma saja, seperti dikatakan, ia sangat licik. Setelah tidak ada jalan untuk memungkiri kata-kata Kim Wan Tauto, ia lalu mencari jalan untuk meloloskan diri kabur dari situ dengan pedang masih miliknya. Maka di waktu melihat Kim Wan Tauto sedang gelap-gelap ketau ia, mentertawakan dirinya yang tidak bisa memberi jawaban, segera ia tidak sia-siakan ketika itu ia anjot tubuhnya kabur. Namun belum lama lari atau terdengar di belakangnya ada suara benda bergemerincing menyusul kemudian ia rasakan iga kanan dan pundak kirinya kesemutan, menyusul tubuhnya terkulai jatuh di tanah. Kiranya Kim Wan Tauto ketika melihat lawannya kabur, segera ia gelengkan kepalanya. Dua senjata rahasia anting-antingnya melesat saling susul menyambar pada jalan darah Tayet Hiat dan Seng Hong Hiat hingga si iblis alis buntung harus mengakui keliayannya si Tauto beranting emasia sangat gelusar harus menerima kekalahannya yang kedua kali dari lawannya. Tuan Bilomo, aku tidak mengira kalau ada demikian licik. Tanda seru menyindir Kim Wan Tauto ketika ia meloloskan pedang dari pinggangnya Siao Chuleng. Si iblis alis buntung hanya mendengus gusar. Setelah pedang berada di tangannya, Kim Wan Tauto telah memungut kembali anting-antingnya yang jatuh tidak jauh dari Siao Chuleng dan dikenakannya pula di telinganya. Aku tidak punya permusuhan apa-apa dengan kau, maka kau boleh pergi kata Kim Wan Tauto seraya kakinya menyepak pada pinggul Siao Chuleng yang seketika itu. Bebas dari totokan anting-anting dan ia ngeloyor pergi setelah melemparkan muka asem pada Kim Wan Tauto. Kim Wan Tauto memeriksa pedang pendek itu. Ternyata memang ada tertulis pada gagang pedang Kwee Chugie Toan Kiam, pedang pendek dari Kwee Chugie, pedang sahabatnya. Diam-diam Kim Wan Tauto merasa heran kenapa pedang si pendekar besar bisa jatuh di tangannya Siao Chuleng. Sedangnya ia mengagumi pedang pendek itu, tiba-tiba ia dengar opang berkata, Paman, aku sangat berterima kasih sekali atas pertolonganmu sebelas. Ketika Kim Wan Tauto berpaling, kiranya yang berkata itu ada Kong Liang Hin, puteranya Kong Tek Chong sahabatnya. Anak muda itu telah dibebaskan oleh Tan Ye Chi yang ketika si iblis alis buntung telah direbohkan oleh Kim Wan Tauto. Begitu melihat Siao Chuleng sudah pergi, maka pemuda itu sudah menghampiri Kim Wan Tauto yang tengah mengagumi pedang sahabatnya. Anak Hin, apakah sudah lupa pada Pamanmu? Tanya Kim Wan Tauto ketau ya. Kong Liang Hin heran, ia lantas menatap wajah orang. Ah, kau, kau, Paman Oyang. Kong Liang Hin kenali. Seraya menubruk pada si Taito dan matanya berkaca-kaca menangis dalam dekapannya si Tauto. Anak Hin, bagaimana dengan ayahmu? Tanya Kim Wan Tauto. Ayah baik-baik saja tapi selalu ia mengharap Paman pulang ke kampung halaman, sahut Kong Liang Hin supaya menyekair matanya. Kong Liang Hin menangis karena ia rindu kepada Kim Wan Tauto yang sudah lama berpisah dan baru waktu itu mereka ketemu kembali. Kim Wan Tauto dengan Kong Tek Chong ada sahabat baik, malah telah angkat saudara. Ia bertempat tinggal di Pek In Sung juga dan sering berkunjung ke rumahnya Kong Tek Chong di mana Liang Hin yang masih kecil suka diberi petunjuk-petunjuk hal ilmu silat dan Liang Hin pandang Kim Wan Tauto seperti orang tuanya sendiri. Mereka bergaul akrab jikalau Kim Wan Tauto sedang ada di kampungnya. Ia paling suka merantau. Kalau sudah meninggalkan kampung halamannya 2-3 tahun baru kembali ketika ia meninggalkan kampungnya belakangan ini, ternyata sampai 5 tahun tidak kelihatan ia pulang hingga menimbulkan keraguan-raguan dalam hatinya Tong Tek Chong kalau Kim Wan Tauto itu telah meninggal dunia dalam perantauan. Tidak heran Kong Liang Hin tidak kenalai Kim Wan Tauto sebab waktu si Tauto belum menjadi pendeta, ia masih menjadi pendekar dengan nama Aoyang Siang Gie. Dalam perantauan ia telah ketemu dengan seorang Tauto jagoan ialah Tek Kim Tauto, dengan siapa Aoyang Siang Gie telah bertempur untuk menjajal masing-masing punya ilmu silat siapa lebih tinggi. Itulah sebagai kesudahan pertandingan hal ilmu silat, dalam mana Aoyang Siang Gie selalu mau lebih hunggul saja. Dalam pertempuran itu yang memakan waktu sampai 20an. Jurus, Aoyang Siang Gie telah dikalahkan Tek Kim Tauto sejak mana Aoyang Siang Gie mengaku kalah pada Tek Kim Tauto. Tek Kim Tauto ada seorang baik, ia suka memberi petunjuk-petunjuk kepada Aoyang Siang Gie hingga yang tersebut belakangan menjadi sangat berterima kasih sekali. Belakangan, atas maunya sendiri Aoyang Siang Gie yang tidak berkeluarga telah masuk menjadi Tauto. Untuk membuat tali perhubungan lebih herat pula, Aoyang Siang Gie telah angkat saudara dengan Tek Kim Tauto. Setelah angkat saudara, Tek Kim Tauto telah menurunkan banyak ilmu silat yang Aoyang Siang Gie belum tahu. Maka kepandainya Aoyang Siang Gie menjadi hebat, ia menggunakan nama Kim Wan Tauto atau pendekta beranting-anting emas dalam dunia Kang Ou. Oleh karena ilmu silatnya tinggi, maka sebentar saja namanya Kim Wan Tauto telah naik tinggi dan namanya Aoyang Siang Gie telah lenyap. Paman Aoyang, kenapa kau sekarang menjadi pendeta? Tanda tanya-tanya Kong Liang Hin. Panjang untuk diceritakan, anak Hin. Nanti, kalau aku sudah ketemu dengan ayahmu, akan ku ceritakan perjalanan Paman, sahut Kim Wan Tauto. Nio Him, Tanie Chiang dan Li Kim Giok juga sudah datang dan mengunjuk hormat kepada si Tauto. Mereka menyatakan tidak mengenali kalau Kim Wan Tauto adalah Aoyang Siang Gie dan menanyakan sejak kapan menjadi Tauto. Kim Wan Tauto berjanji akan menceritakan riwayatnya manakala sudah jumpa dengan Kong Chung Chu dari Pek In Cheung. Demikian, mereka telah pulang ramai-ramai ke Pek In Cheung, di mana Kim Wan Tauto telah disambut dengan gembira sekali oleh Tong Tek Chong dan keluarga. Begitulah adab penuturannya Kim Wan Tauto kepada Lo In dan Bui E Hyang. Sekarang aku sudah menutur, maka tinggal giliranmu adik In menuturkan riwayat perjalananmu sampai muka yang cakep menjadi hitam legam begitu. Hahaha. Kim Wan Tauto. Berkelakar hingga Bui E Hyang juga turut ketawa. Lo In lalu menuturkan riwayatnya ialah dari anak jebel menjadi anak yang mempunyai kepandayan silat yang tinggi berkat didikannya Liok Sinshe. Ia ceritakan bagaimana Liok Sinshe sayang padanya seperti juga anak sendiri. Kalau Liok Sinshe sedang mencari daun obat-obatan tidak pernah ia ditinggal sendirian. Selalu ia diajak pergi sana-sini dengan ilmu meringankan tubuh. Ia sangat mengagumi kepandayanya Liok Sinshe yang telah loncat dari satu ke lain tebing yang curam dengan menggendol dirinya. Lo In tuturkan kera bagaimana Liok Sinshe jatuh ke dalam jurang karena dibokong oleh jarum mautnya Kim Popo. Bagaimana ia mencari-cari Liok Sinshe dalam lembah sampai menjadi sahabat dengan si burung Raja Wali. Kemudian kawanan kera juga telah menjadi teman-temannya. Ia kena dibokong oleh Ang Ha'alobo dan dipoles hitam wajahnya. Luwakangnya hampir musnah kalau tidak mendapat pertolongan dari wetam Tok Gan Sian Chu, ular. Kesayangannya Eng Lian pedang pendek kepunyaan Liok Sinshe ia bawa, mungkin dimiliki Siao Chuleng sebab ia tidak melihat lagi pedang itu. Dengan Eng Lian ia bergaul akrab. Begitu juga dengan kawanan monyet dan gorila sampai ia dapat berbicara bahasa monyet dan pandai meniup seruling memanggil dan menakluki ular. Panjang lebar Loin cerita pada Kim Wan Tauto sampai pada kejadian ia menempur sucoan samset dan memberi didikan ilmu silat kepada Bu Wee Hyang. Setelah Loin menutur, terdengar Kim Wan Tauto menghela nafas. Liok Sinshe itu pasti ada ayahmu, Kwee Chu Gye Tai Hiap, anak Sinshe, berkata Kim Wan Tauto. Aku belum pernah menyaksikan kepandayan lompat dari satu ke lain tebing begitu mahir seperti Liok Sinshe, kecuali kepandayan yang dimiliki oleh Kwee Chu Gye. Ia ada satu Tai Hiap yang sangat dihormati kawan tapi ditakuti oleh lawan. Karena sepak terjangnya yang melindungi si lemah menumpah si kuat jahat, maka ia banyak musuhnya dalam kalangan jahat. Mungkin ia pakai nama Liok Sinshe sebagai nama samaran. Ia mengumpatkan dirinya dari musuhnya yang ingin menuntut balas. Kalau Liok Sinshe ada Kwee Chu Gye, ayahku, kenapa dia tidak mengaku bahwa dia ada ayahku? Sudah sekian tahun kami berkumpul, tanya Loin ragu-ragu. Mesti ada sesuatu hal yang membuat dia perlu untuk sementara tidak menjelaskan dirinya siapa, anak N. Kau jangan cemas dan menyesalkan, nanti kapan kah satu waktu ketemu dengannya lagi kau boleh menanyakan. Liok Sinshe sudah mati, mana dapat kau ketemu pula dengannya ia berkepandayan tinggi, aku tidak percaya dia mati begitu saja. Ya, aku juga meragukan akan kematiannya Liok Sinshe, sahut Loin. Ia sangat tinggi kepandayannya. Untuk jatuh ke dalam jurang saja tidak mungkin dia sampai binasa, hanya yang aku khawatirkan adalah jarum beracunnya si nenek. Jarum beracun Kim Popo juga tidak bisa berbuat banyak terhadapnya. Kau percaya, anak In, ia tidak mati dan satu waktu akan jumpa pula dengan kau. Loin kegerangan meskipun hatinya agak ragu-ragu. Ia menundukan kepalanya, ketika ia angkat pula tampak air mati menggenang di tei akupan matanya, ia menangis. Adik kecil, kenapa kau menangis tanya Buiehi yang kaget. Tidak apa-apa, sahut Loin ketawa terpaksa. Anak In, kau memikirkan apa sampai menangis tanya Kim Wan Tauto. Aku ingat kepada Liok Sing Sehe, sahutnya. Omong-omong tentang dirinya, aku jadi ingat kebaikannya terhadap diriku. Adik kecil, kenapa kau sampai begitu berduka? Orang baik selalu mendapat perlindungan nyatian, maka ada satu tempoh kau akan ketemu lagi dengan Liok Sing Sehe, menghibur Buiehi yang dengan suara empuk menyayang. Loin ketau ia nyengir. Dasar wataknya si bocah yang aneh, maka ketika Kim Wan Tauto bantu menghiburnya, kedukaan Loin lantas lenyap tanpa bekas. Malam sudah larut, sebaiknya anak yang masuk tidur, tiba-tiba Kim Wan Tauto menyatakan pikirannya. Aku masih belum ngantuk, sahut si nona ketawa ah, matamu sudah ngantuk pergi sana tidur. Biar adik, kecilmu aku yang jagai, tidak nanti dia hilang, Kim Wan Tauto berkelakar. Buiehi yang jebikan bibirnya hingga Kim Wan Tauto ketawa terbahak-bahak. Memang si nona sudah ngantuk, melihat adik kecilnya menangis ia jadi tidak tega meninggalkannya. Sekarang ia didesak untuk masuk tidur, ia lantas bangkit dari duduknya dan ngeloyor ke kamarnya. Buiehi yang ambil kamar sendiri, sedang lain tidur sama-sama dengan Kim Wan Tauto. Setelah si nona pergi, Kim Wan Tauto berkata P.A. Loin, anak in, kau bawa-bawa anak orang kaya merantau, apa tidak takut mendapat kesulitan di jalanan tujuh? Toako maksudkan Nci Hiyang L. No Lin balik menanya. Ya, iya ada satu syoci ya, kepandainya biasa saja aku. Lihat. Toako, kau jangan pandang rendah pada Nci Hiyang. Ah, dia bisa apa? Tempo hari dia dipemainkan oleh si setan hitam dapi sucoan sarsat, hampir-hampir dia dapat malu kalau tidak keburu si kerudung merah turun tangan. Oh, itu kejadian dulu sahut Loin. Lain dulu lain sekarang, Nci Hiyang dulu dan. Sekacang kepandainya beda seperti langit dan bumi. Toako tidak tahu apa iya Kim Wan Tauto menanya heran. Kalau Toako tidak percaya, boleh saksikan kalau Nci Hiyang nanti bergebrak Kim Wan Tauto masih meragukan akan keterangan Loin tapi iya tidak kata apa-apa. Setelah omong-omong pula urusan yang tidak mengenai jalannya cerita, Kim Wan Tauto ajak adik kecilnya masuk tidur. Kita melihat pada Bwee Hiyang, apakah si Nona tidur pulas? Kiranya Bwee Hiyang masih belum pulas, pikirannya melayang-layang, ia jengkel kepada adik kecilnya yang masih belum dapat menilai kepandainya sampai di mana karena beberapa orang yang ia pecundangi si adik kecil ada orang-orang dari kelas 3 dan paling atas kelas 2. Kapan ia ketemu dengan lawan kelas 1? Ia tanya hati kecilnya. Girang hatinya mana kala ia dapat merobohkan jago kelas 1 di depan adik kecilnya, tentu ia bakal mendapat pujian. Sementara itu matanya sudah mulai mengajak tidur. Barusan saja ia mau pulas, tiba-tiba ia mendengar sesuatu yang mencurigakan. Dengan pura-pura pulas, ia perhatikan. Sekitarnya kamar. Ia kaget nampak ada seorang tinggi besar sudah berada dalam kamarnya tengah duduk di kursi. Apa maunya dia tanya Bwee Hiyang dalam hatinya. Ia urungkan niatnya mau menegur orang itu ketika ia nampak orang tinggi besar bangkit dari kursinya dan jalan menghampiri pembaringannya. Ia telah menyingkap kelamu dan mengawasi kepada Bwee Hiyang yang tidur agak miring ke depan. Si Nona lihat orang itu ada memakai topeng hingga ia tidak mengenali macam apa parasnya si orang jahat yang masuk ke dalam kamarnya itu. Hatinya Bwee Hiyang berdebaran nampak orang itu telah mengulurkan tangannya hendak menjamah lengannya yang halus putih. Tapi entah kenapa ketika hampir menyentuh lengan yang lunak itu, tiba-tiba tangannya ditarik pulang. Bwee Hiyang masih dalam saja, mau lihat lagaknya orang itu lebih jauh. Sebentar lagi kelamu telah disingkap begitu rupa sehingga seluruh badannya orang itu berada dalam kelamu. Baru saat itu Bwee Hiyang agak jeri, orang akan berbuat kurang ajar atas dirinya. Tiba-tiba saja orang itu telah menyergap si Nona yang sedang tidur. Tapi alangkah kagetnya ia melihat yang disergap telah menghilang dan tahu-tahu sudah ada di bawah tempat tidur. Bwee Hiyang sangat gesit. Begitu orang merangkul dirinya, ia sudah menggelinding menggunakan ilmu Kim Lun Hoan Sin atau roda emas menggelinding jaran loin untuk menyelamatkan diri dari terkaman musuh yang dilakukan sekonyong-konyong. Manusia jahat, kau berani ganggu nonamu sedang tidur bentak Bwee Hiyang. Kakinya berbarang menjejak betis orang itu hingga keluarkan rintihan tertahan saking menahan sakit. Orang itu lantas berbalik dan menguber Bwee Hiyang yang sementara itu dengan gerakan huiniau katlim atau burung terbang keluar hutan, enteng sekali badannya sudah melesat keluar dari jendela. Gesit orang tinggi besar itu. Melihat korbannya kabur sudah lantas menyusul keluar dari jendela, di mana Bwee Hiyang telah menanti padanya. Ternyata Bwee Hiyang tidak lari, ia segan berkelahi dalam kamar yang sempit makanya ia keluar dan menantang berkelahi di luar. Heheh, binatang. Kau berani gila pada nonamu bentak Bwee Hiyang ketika mereka sudah berhadapan. Nona, aku datang hendak menemani kau tidur, kenapa kau jadi marah-marah orang itu menyahut dengan suara parau. Fui Bwee Hiyang meludah. Berani kurang ajar terhadap nonamu, kau harus tanggung akibatnya. Nah, jagalah serangan nonamu berbareng Bwee Hiyang menyerang dengan pukulan yang hebat sekali hingga orang itu lompat mundur untuk mengelakkan serangan dasyat si nona. Kedua orang itu jadi bertempur seru. Bwee Hiyang baru mendapat lawan Alot. Ia senang menghadapinya. Sayang waktu itu tidak ada Loen. Pikirnya, kalau ada pasti akan menambah kegembiraannya berkelahi dengan musuh tangguh itu. Orang itu telah mengeluarkan satu jurus yang aneh, membingungkan lawan. Ia seperti hendak mencengkram. Dadan namun kapan lengannya dekat sampai sasaran telah berubah, tangannya di pentang merangkul berbareng menotok hiato jalan, darah di, lengan lawan untuk melumpuhkan perlawanan musuh. Inilah ada gerakan yang dinamai Hak Hau Lok Xiaui, Harimau Hitam Ketawa, Satu gerak tipu yang berbahaya sekali bagi musuhnya kalau kena diterkam olehnya sebab sang musuh akan lumpuh seketika karena lengannya kena ditotok. Untuk serangan yang hebat itu, Buyeh yang gunakan jurus Paong Yekah atau Chow Paong meloloskan jubahnya untuk menyelamatkan diri. Pertempuran berjalan terus dengan ramai sekali. Tiba-tiba orang itu memutar tangan kanannya disusul oleh tangan kirinya yang seperti kilat cepatnya telah nyelonong hendak mengorek sepasang lemtrasi nona. Buyeh yang kaget sepasang matanya hendak dicopoti. Segera ia gunakan kimchi atau ayam emas menggoyangkan kepalanya. Tampak kepalanya bergoyang dan sodokan tangan lawan ke arah matanya dapat dikelit dengan indahnya. Sayang saat itu hanya mereka berdua saja rupanya yang bertarung. Kalau ada penontonnya pasti akan bersorak-sorak melihat kedua loian itu sama tangguhnya. Orang itu heran saban-saban serangannya tidak mendapat sasarannya. Ia lihat si nona sangat gesit, tidak mudah dipecundangi cepat-cepat. Opang itu penasara, ia merangsek dengan dekat. Lantaran sangat bernapsunya ia mengalahkan lawan, maka telah menimbulkan kekalahannya. Ia menggunakan gerak tipu HTE Logot atau di dasar laut merauh rembulan, tangan kanannya seperti menyerang dada, tahu-tahu tangan kirinya yang menyerang rusuk Buyeh yang kaget tapi ia tidak gugup. Ia gunakan tipu nelayan melintangi perahu untuk menyelamatkan dirinya. Namun ia tidak begitu saja. Ia balas menyerang dengan kecepatan kilat. Dua jarinya dari tangan kiri yang halus lunak namun seperti dua batang besi telah nyelonong ke ketiak. Orang itu, sebelum yang tersebut belakangan perbaiki posisinya. Tidak ampun lagi orang itu merasakan kesemutan di ketiaknya, hingga ia berdiri bagaikan patung karena, senghoat hiatnya telah kena ditotok jitu sekali. Hahaha, binatang. Kau sekarang mau apa jengek Buyeh yang ketika melihat musuhnya mudah tidak berkutik sekarang baru rasakan lihainya nonamu, ya. Buyeh yang menghampiri. Baru saja ia melangkah belum jauh atau ia dibikin kaget oleh menyambarnya sebuah benda yang menempel di pipinya, kiranya itu hanya selembar daun kecil. Meskipun demikian cukup bikin nona kita jadi marah, ia mendungak ke atas pohon dan membentak, manusia kurang ajar, kalau kau berani, turun. Terimalah hukuman dari nonamu. Tanda seru. Baru saja si nona menutup perkataannya atau sesosok bayangan melayang turun dari atas pohon. Buyeh yang gugup melihat orang demikian gesit sebab tahu-tahu ia sudah kena dirangkul. Ia merontah-rontah sambil memaki-maki. Enci Hyang, inilah adik kecilmu. Apa kau tidak kenali terdengar suara berbisik di telinganya si nona? Kapan ia putar? Tubuh berbalik, memang yang merangkul ia adalah si bocah. Adik kecil, kau bikin encimu penasaran. Elkata si nona seraya tangannya mencubit keras hingga loin berteriak kesakitan. Anak nakal, itulah bagiannya, hihihi, tertawa buyeh yang. Si nona lanjutkan niatnya menghampiri musuhnya yang sudah tidak berdaya. Tahan kataloin hingga buyeh yang hentikan jalannya. Kau mau apa campur-campur urusanku, adik kecil? Tanya buyeh yang. Siapa bilang itu ada urusan enci sendiri, aku juga harus turut campur. Kau mau bikin encimu dongkol karena jengkel bukan begitu, urusan enci ada urusanku juga. Tapi aku tidak mau diganggu. Orang itu sangat kurang ajar, aku harus kasih ajaran. Sekalipun aku tidak sampai membunuhnya. Jangan, jangan sampai begitu marahnya, kenapa tidak boleh marah? Itulah ada orang kita sendiri. Bueh yang tidak percaya. Orang kita siapa? Kalau orang kita, kenapa dia begitu kurang ajar pada encimu? Dia mengganggu ketika encimu barusan mau pulas, maka tidak boleh tidak dia harus dikasih ajaran. Tanda petik. Loin ketawa gelak-gelak hingga buyeh yang menjadi haran. Enci Hiang, kau tidak percaya ia ada orang kita sendiri? Tanda tanya-tanya Loin. Aku tidak percaya, biarkan aku menghukum padanya kau akan menyesal sebab dia ada lebih tua dari kita. Perduli amat, asal dia kurang ajar biarpun lebih tua. Sepuluh kali lipat, aku tidak takunah, pergilah urusan dengannya, kata Loin. Bueh yang menghampiri orang itu, kemudian dengan sekali renggut saja topengnya orang itu telah lenyap dari wajahnya. Kau, eh, kau atau aku berkata Bueh yang ketika kenali. No orang itu. Orang itu hanya bersenyum, tidak menyahut lantaran sudah ditotok lumpuh. Cepat Bueh yang membebaskan orang itu dari totokan. Anak Hiang, maafkan padaku yang tidak mengenal aturan kata orang itu. Tapi to aku, kenapa kau berbuat yang tidak benar tanya si gadis heran. Itulah anak Hiang, aku didorong oleh perasaan tidak percaya. Kau sekarang sudah hebat kepandainya menurut anak Hiang, maka aku sudah mencoba-coba menyaksikan dengan metu kepala sendiri. Aku sengaja mengolok-olok supaya kau marah dan mengeluarkan kepandainmu yang hebat. Aku sekarang percaya bahwa anak Hiang kepandainya jauh di atas dari dahulu ketika ketemu si bontot dari sucoan samset. Nah, aku bilang apa, bukannya orang sendirinya letuk Loin ketawa. Bueh yang paham akan maksud dari Kim Wan Tauto, orang tinggi besar bertopeng yang tadi bertempur dengannya mati-matina, maka ia pun jadi tertawa cekikikan. Kiranya itulah Kim Wan Tauto yang menggoda Bueh yang. Bueh yang dikatakan jempol kepandainya, telah meragukan hatinya Kim Wan Tauto. Maka, ketika ia melihat Loin sudah pulas, ia diam-diam telah copoti anting-antingnya dan menyaru sebagai opang biasa, tidak lupa ia mengenakan topeng supaya tidak dikenali oleh Bueh yang. Ia kira Loin tidak tahu tapi si bocah diam-diam telah mengikuti gerak-geriknya. Kalau ia ada mengucapkan kata-kata yang agak janggal, itulah maksud Kim Wan Tauto supaya si Nona meluap pemarahnya dan mengeluarkan kepandainya yang tinggi. Ia kira tadinya dapat menjatuhkan Bueh yang dengan mudah, tapi kenyataannya ia berusaha dengan sia-sia malah akhirnya ia yang kena dijatuhkan oleh si Nona. Sungguh memalukan bila mengingat kepandainya sendiri. Namun, ia tidak jadi penasaran terhadap Bueh yang menjadi adiknya sekarang. Demikian, tiga saudara itu sambil ketawa-ketawa telah balik pula ke kamarnya masing-masing. Pada keesokan harinya Kim Wan Tauto dan dua adiknya telah diundang makan-makan oleh Su Yang Tin Ngo Ho. Perjamuan itu diadakan bergiliran oleh lima harimau dari Su Yang Tin. Hari itu giliran pertama di rumahnya Kie Giok Tong, yang berjalan dengan sangat mengembirakan. Keesokan harinya di rumahnya Song Chie Liang, Jiko Daring Go Ho kemudian di rumahnya Tan Him, Sam Kodaring Go Ho dan ketika pada gilirannya Teng Hao, Siko Daring Go Ho ada terjadi urusan. Itulah Kim Wan Tauto yang timbulkan urusan. Si Tauto beranting-anting emas melihat rumahnya Teng Hao ada murung saja sejak pada perjamuan pertama di rumahnya Kie Giok Tong, membuat hatinya kurang senang. Ia menganggap barangkali Teng Hao tidak senang kepada mereka, tiga suadara mendapat perlakuan yang begitu hormat. Maka dalam perjamuan di rumahnya, melihat Tuan Rumah tetap murung, ia telah menyatakan tidak senangnya. Kami berkumpul makan-makan, bukannya kami minta-minta, tapi atas undangan kalian. Maka aku tidak mengerti melihat sikapnya Teng Heng yang selalu murung seolah-olah yang tidak senang menjamu kepada kami orang. Tanda petik. Oh, bukan, bukan begitu. Teng Hao menjegat perkataan Kim Wan Tauto. Ia tidak bisa meneruskan kata-katanya karena ia kurang bisa bicara, maka Kie Giok Tong yang telah menalangi ia bicara. Katanya, Taisu, bukannya lantaran itu. Teng Siete kelihatan tidak gembira lantaran ia punya kesukarannya. Sendiri yang tak dapat diutarakan kepada orang lain. Harap Taisu jangan salah mengerti. Kesukaran bukannya tidak bisa diatasi, asal orang mau berdamai. Kalian menghormati kami orang, tandanya ada taruh kepercayaan. Kenapa kesukarannya Teng Heng tidak suka diberitahukan kepada kami orang? Siapa tahu kami dapat menolong dan meringankan kesukarannya Teng Heng. Go Ho Bung Kam mendengar perkataan Kim Wan Tauto yang beralasan mereka saling melihati dengan tiada satu yang berani buka suara. Teng Heng gelisah kelihatannya. Ia ingin mengutarakan apa-apa namun ia tidak pandai merangkai perkataan, ia hanya mengawasi saja saban-saban kepada Kie Giok U. Melihat demikian, Kim Wan Tauto bangkit dari duduknya, ia berkata, kalau kalian tidak suka menaruh kepercayaan kepada kami orang, biarlah kami mohon diri saja. Anak In dan Hyang, mari kita berangkat. Lima hari mau terkejut. Mereka tampak gugup menahan kepergiannya Kim Wan Tauto. Taisu, harap sabar dulu, kata Kie Giok Tung. Duduk dulu, kami tidak ingin membuat tamu-tamunya yang terhormat menjadi penasaran. Kim Wan Tauto dan dua saudaranya pada duduk pula. To aku, kata Teng Hau pada Kie Giok T0NG. Kau, ceritakan saja kepada Taisu tentang kesukaran ku es upaya dia jangan salah mengerti. Kie Giok T0NG anggukan kepalanya. Taisu, sebenarnya urusan ini ada rahasia. Tidak boleh diketahui oleh orang dari luar dusun sebab akibatnya ada sangat hebat bagi orang yang mengetahui, berkata Kie Giok T0NG yang masih ragu-ragu untuk menuturkan kesukaran Teng Hau. Aku dan dua saudaraku tidak takut akan akibatnya. Maka Kie Heng boleh ceritakan saja, rahasia apa yang tak berboleh diketahui oleh orang dari luar dusun. Hari ini sudah tanggal 13. Lagi tiga hari sudah tanggal 16 dan pada hari itulah Siete akan kehilangan putri tunggalnya, maka siapa yang tidak jadi murung menerangkan Kie Giok T0NG yang tidak ada ujung pangkalnya hingga Kim Wan T0NG dan dua saudaranya menjadi bengong. Sukar menangkapnya apa yang dimaksudkan oleh si orang Sikie. Weeh yang merabah-rabah, setelah ketawa ia berkata, tanggal 16 ada hari baik. Hari itulah putri pamanteng menemukan hari baiknya ketemu jodoh. Maka, urusan perkawinan adalah lumrah. Kenapa harus dibuat duka oleh pamanteng? Oh, bukan, bukan itu. Kata Teng Hau lalu ia minta, supaya Kie Giok T0NG cerita yang terang kepada para tamunya. Bukan begitu duduknya urusan, nona Hiang, kata Kie Giok T0NG. Kalau bukan perkawinan, habis apa tanya Weeh yang kepingin tahu. Bukan perkawinan yang lazim tapi ini persembahan kepada Toat Beng Mo Sio yang setiap bulan tanggal 16. Harus dikirimi sajian seorang gadis jelita kata Kie Giok T0NG. Kim Wan T0NG yang tidak paham dengan ceritanya Kie Giok T0NG minta si orang Sikie menutur dengan rapi supaya urusan dapat dipertimbangkan. Kie Giok T0NG meskipun dipengaruhi oleh perasaan takut telah menuturkan juga suatu kisah yang menarik yang telah terjadi dalam dusun Suyang T0NG. 23. Kira-kira enam bulan berselang, dalam dusun Suyang T0NG yang aman telah terjadi kegemparan dengan munculnya satu iblis jahat yang menamakan dirinya Toat Beng Mo Sio, si hantu ketawa pencabut jiwa. Munculnya iblis itu telah menggelisahkan penduduk kampung, malah yang berwajib juga tidak dapat mengatasi gangguan itu. Sebenarnya yang berwajib banyak menggantungkan pekerjaannya kepada Suyang T0NG Kho, lima harimau, yang besar pengaruhnya. Maka dalam hal urusan si hantu ketawa juga mereka telah menyerahkan bagaimana baiknya diatur oleh lima harimau. Yang sangat ganas perbuatannya si hantu ketawa, ia telah membuat air minum dari sumur maupun sungai telah beracun dan penduduk yang meminumnya telah mati konyol. Binatang-binatang piaraan pada mati keracunan apabila si hantu ketawa sedang marah. Berhubung dengan mana Suyang T0NG Kho telah berunding untuk mengadakan kompromi dengan Toat Beng Mo Sio Ui. Si hantu ketawa tidak munculkan diri, hanya mengirim wakilnya untuk mengadakan perdamaian. Dalam perdamaian itu telah diterima baik suatu keputusan, ialah setiap tanggal 16 penduduk Suyang T0NG harus menyerahkan seorang gadis jelita kepada Toat Beng Mo Sio Ui. Penduduk banyak yang tidak rela dengan keputusan itu sebab mereka sayang anak gadisnya dikorbankan kepada si hantu ketawa. Mereka banyak yang pada pindah ke lain dusun. Namun, hari ini pindah, besokannya mereka sudah balik pula menjadi mayat, terdapat di masing-masing pekarangan rumahnya yang ditinggalkan. Lantaran mana, maka penduduk menjadi jerik untuk meninggalkan Suyang T0NG dan terima nasib anak gadisnya akan dijadikan sajiannya si hantu ketawa. Untuk tidak membuat penduduk jadi iri-irian, maka Suyang T0NG juga mau berkorban, ialah pada setiap pemilihan gadis yang akan dijadikan korban adat termasuk juga satu gadisnya di antara lima harimau. Kalau diundi misalnya jatuh pada nasibnya dari putri lima harimau, maka apa boleh buat disajikannya dengan rela. Pemilihan gadis-gadis itu biasanya dilakukan tanggal 10 setiap bulan. Gadis-gadis tidak turut dalam mundian, hanya orang tuanya saja yang maju supaya gadis-gadis itu tidak langsung menjadi kaget karena nasibnya yang malang. Toat Beng Mosiyayui itu seperti yang tahu gadis mana bulan ini akan dijadikan mangsa sebab kalau diganti dengan lain gadis, orang tua gadis yang bersangkutan bakal mati konyol dalam rumahnya oleh karena itu, maka tidak berani. Satu juga yang coba-coba menukarkan gadisnya dengan lain gadis mana kala sudah sampai temponya disajikan. Pernah ada kejadian kedusun Suyang Ting ada dua pendekar yang menamakan dirinya Siamsai Jeliong atau Dua Naga dari Siamsai. Mereka ada sepasang pendekar kenamaan dalam kalangan Kangou yang kebetulan lewat. Mereka tidak puas dengan perbuatannya Sihan Tu Ketawa. Maka mereka sudah tawarkan diri untuk membunuh iblis kejam itu. Mereka telah berdamai dengan Suyang Ting Gohou. Kami penduduk Suyang Ting sangat berterima kasih kedua Eng Hiong suka buang tempo guna. Menumpas kejahatan dari Sihan Tu Ketawa, Menyatakan Kie Giok Tong ketika menjamu kedua orang gagah itu. Cuma saja sebelum Eng Hiong berdua pergi ke sana hapus dipertimbangkan dulu bahayanya. Toat Beng Mo Siowada sangat tinggi kepandainya dan banyak anak buahnya. Kalau kita salah tangan bukannya berhasil dalam usaha, Sebaliknya akan mengalami nasib yang tidak diinginkan. Legakan hatimu, Paman, menghibur Seng Leong, yang tua dari dua naga. Kami berdua sudah biasa menumpas kejahatan demikian. Maka dalam halnya Toat Beng Mo Siow juga rasanya tidak akan gagal usaha kami. Manusia jahat begitu, Kalau lama-lama dikasih hidup lebih-lebih menyusahkan kepada rakyat. Maka selekasnya kami akan bekerja, Menimpali Keng Leong, saudara mudanya. Kie Giok Tong manggut-manggut tapi dalam hatinya meragukan itikat baik dari dua naga dari Siam Sai itu. Meragukan bukan apa-apa takut mereka mati konyol. Sebab, sebelum mereka sudah pernah ada tiga orang gagah yang datang ke situ Dan menawarkan tenaganya untuk membasmi Toat Beng Mo Siow penghabisannya bukan si hantu ketawa yang mati, Malah mereka bertiga kedapatan mayatnya di pinggir dusun Su Yang Tin. Meskipun dengan samar-samar Kie Giok Tong coba menahan, Ternyata Siam Sai Jie Leong tak dapat dirubah niatnya. Terpaksa Kie Giok Tong dan saudara-saudaranya merestui kepergiannya. Kie Giok Tong berkata, Atas nama penduduk dari Su Yang Tin, kami berlima. Mendoakan kepada Jie Leong supaya berhasil dalam menumpas si hantu ketawa dan balik kembali ke Su Yang Tin dengan selamat. Harap Jie Leong berhati-hati L. Jie Leong, kedua orang gagah. Berangkatlah hari itu kedua orang gagah itu ke Perkutnia, Bukit Tual Mengputih, sarangnya Toat Beng Mo Siow. Lima hari mau telah mendoakan dengan sujud supaya pekerjaan mulianya Siam Sai Jie Leong itu berhasil memuaskan. Besokan harinya tidak ada kabar apa-apa dari mereka. Pada lusanya orang melaporkan kepada Su Yang Tineng Kouhou telah kedapatan mayatnya dua orang gagah itu di pinggiran dusun. Keadaannya sungguh mengerikan sebab kedua kepalanya hampir terpisah dari masing-masing leharnya. Itulah menunjukkan kekejamannya dari Toat Beng Mo Siow. Su Yang Tineng Kouhou hanya bisa menghela nafas. Mereka telah menyuruh beberapa orang kampung untuk mengurus mayatnya dua orang gagah itu guna ditanam baik-baik serta disembahyangi. Pada malamnya, lima hari mau itu telah membuat pertemuan untuk membicarakan urusan Toat Beng Mo Siow. Pertemuan itu diadakan di rumahnya Tan Hem, orang ketiga dari lima hari mau, dalam ruangan dari sebuah bangunan yang spesial dibangun untuk mengadakan rapat. Bangunan itu pernahnya di sebelah belakang rumah besar dari Tan Hem, diperaboti lengkap dengan kursi meja dan figura-pigura indah sebagai pajangan. Sebagai penerangan telah dipasang lilin-lilin besar dan kecil. Lima hari mau dari Su Yang Ting itu semuanya orang-orang hartawan yang menetap di situ dari lain tempat. Hidupnya mereka boleh dikatakan mewah dan senang. Malam itu angin meniup tidak menentu, kadang-kadang besar dan kadang-kadang sepoi-sepoi saja. Manakala Seng Bayu sedang meniup kencang keadaan menjadi berisik dikarenakan cabang-cabang pohon beradu satu dengan lain dan daun-daunnya pada berguguran rontok. Tau Ako, tiba-tiba Song Chiel Yang, orang kedua dari Gohou berkata, Kita sudah mendapat gelaran lima hari mau, sudah lama kita menjagoi dan dihormati oleh penduduk. Sekarang dengan adanya Toat Beng Mo Siau, benar-benar pengaruh kita seperti tertindih dan lenyap. Kepercayaan penduduk kepada kita seakan-akan telah buyar. Tanda petik. Memang sungguh menyebalkan perbuatannya Toat Beng Mo Siau itu, sahut kie giok tong. Dengan suara gusar habis, apa kita bisa bikin karena memang kita tak punya kemampuan mengatasi pengaruhnya si hantu ketawa? Apa kita tidak bisa mencari seorang jago yang benar-benar dapat mengalahkan si hantu ketawiatan hem menyatakan pikirannya? Aku rela keluar ruang untuk membiayai jago-jago yang benar-benar dapat menumpah si hantu ketawa. Toat Beng Mo Siau sangat tinggi kepandainya, sukar diukur. Maka sulit sekali kita mencari orang-orang yang dapat menandingi kepandainya. Menurut kabar, kecuali dia sendiri berkepandain tinggi masih ada anak buahnya yang hebat kepandainya, dayanya, entahlah siapa mereka itu, menyatakan Chia Sineng Si nomor lima dari lima harimau. Tampak mereka tidak dapat mengambil keputusan, maka keadaan menjadi sepi dan masing-masing putar rotak untuk mencari daya upaya bagaimana baiknya untuk mengatasi pengaruh Toat Beng Mo Siau yang membuat gurem pengaruhnya Su Yang Tin Go Ho. Sementara itu terdengar di sebelah luar angin meniup kencang dan mengeluarkan suara menderu-deru. Entah bagaimana tiba-tiba saja, semua lilin penerangan telah menjadi padam hingga lima harimau itu menjadi ketakutan. Hahaha, hahaha terdengar suara parau ketawa di sebelah luar. Itulah suara ketawa yang belum pernah mereka dengar, menyelamkan sekali mengiyang di telinga masing-masing. Mereka menduga akan datangnya si hantu ketawa. Tak usah mereka menduga-duga. Memang juga yang datang itu ada si hantu ketawa yang lantas berkata setelah tertawa terbahak-bahak, kerasnya ring, Su Yang Tin Go Ho, Aku Toat Beng Mo Siau sudah ada di depan pintu. Kenapa kalian tidak lekas mengunjung hormat? Lekas keluar menemukan majikanmu. Namanya saja lima harimau, namun mereka gemetaran badannya tatkala itu dipanggil oleh si hantu ketawa. Sungguh lucu sekali. Sebelum keluar mereka mengintip dulu, ingin mengetahui bagaimana romannya Toat Beng Mo Siau yang menyeramkan itu. Wujudnya si hantu ketawa memang benar-benar seperti hantu. Rambutnya riap-riap seperti tauto, pendeta piara rambut panjang, wajahnya bengis dengan hidung bengkok dan gigi bercaling, sedang matanya melesak ke dalam, namun telah mengeluarkan cahaya yang berpengaruh. Itulah menandakan bahwa lekangnya si hantu ketawa sangat tinggi. Dengan wajah demikian dan diiringi oleh suara ketawanya yang parau menyeramkan, betul-betul telah membuat lima harimau itu nyalinya berubah menjadi lima tikus. Masing-masing badannya menggigil seperti yang kedinginan. Toat Beng Mo Siau tampak berdiri sambil memondong seorang wanita kecil langsing, entah wanita siapa itu. Keadaannya tidak berkutik dalam pelukan si hantu ketawa rupanya ia telah kena ditotok. Su yang tinengkouhou, apakah kalian tidak punya nyali untuk ketemu Toat Beng Mo Siau tep denar si hantu ketawa berkata pula dengan suara yang nyaring sekali. To aku, mari kita keluar mengajak Song Chie Liang yang lebih berani hatinya. Kie Giok Tong dan lain-lainnya menurut. Hahaha tertawa Toat Beng Mo Siau. Ketika melihat Su yang tinengkouhou pada keluar dari rumah. Bagus, kalian menurut perintah Mo Ong. Si hantu ketawa bahasakan dirinya Mo Ong, Raja Iblis. Malam ini Mo Ong datang ada perintah apa untuk kami. Orang Kie Giok Tong berkata, memeranikan diri. Hahaha ketawa si hantu ketawa. Mo Ong datang untuk memperkenalkan diri dan kasih peringatan kepada kalian supaya lain kali harus. Hati-hati. Jangan ceritakan urusan hibunan su yang tin dengan Mo Ong kepada orang luar. Kalau kalian tidak perhatikan perintah Mo Ong ini, awas. Jangan sesalkan kalau Mo Ong marah dan bikin ludes seisi dusun su yang ting. Menurut perintah Mo Ong. I jawab. Kie Giok Tong seraya manggut-manggut diikuti oleh saudara-saudaranya yang lain. Bagus, bagus kata si hantu ketawa. Untuk kelakuan kalian yang sudah telah berhubungan dengan Siam Sejialiong sebenarnya Mo Ong harus mengasih hukuman kepada kalian, tapi tidak apa. Mo Ong hanya ambil ini saja dari rumahnya Tan Hem. Hei, Tan Hem, kau lihat ini siapa? Tan Hem terkejut dipanggil Toat Beng Mo Siau. Ia cepat melihat kepada wanita yang diunjukkan si hantu ketawa kaget bukan main Tan Hem. Ia kenali wanita itu ada budaknya yang baru berumur 15 tahun ia bernama Hiang Tin, pelayan dari putrinya. Ia sangat disayang karena anak itu menurut sekali malah ada ingatan Tan Hem dan istrinya, angkat ia menjadi anak angkatnya. Sayang, sebelum matanya Tan Hem dan Nyonya terkabul, anak itu sekarang sudah menjadi korbannya si hantu ketawa sedih hatinya Tan Hem hingga keluar air mata. Ia memberanikan hati maju ke depan dan berlutut di depan si hantu ketawa, katanya. Mo Ong, harap Mo Ong punya murah hati supaya membebaskan budaku itu. Hahaha, hahaha Toat Beng Mo Siau ketawa. Sekali wanita jatuh ke tangan. Mo Ong, tidak akan terlepas pula. Tan Hem sangat sayang kepada Hiang Tin. Mendengar jawaban si hantu ketawa ia menjadi nekat dengan jurus kiaeng pok tua atau elang lapar menyambar kelinci Tan Hem coba rampas si yang tin dari pondol ngantoat Beng Mo Siau. Tentu saja percobaan Tan Hem gagal sebab dengan satu kebasan tangan baju saja Tan Hem terpukul mundur. Melihat Tan Hem berlaku nekat, saudara-saudaranya yang lain pun ikut-ikutan nekat. Mereka dengan serempak menerjang pada si hantu ketawa. Hahaha Toat Beng Mo Siau ketawa. Gelak-gelak melihat lima harimau. Bergerak menerjang kepadanya. Kemudian badannya berkelebat, entah bagaimana ia geraki tangannya tau-tau semua harimau telah jatuh duduk dengan pundaknya dirasakan kesemutan. Rupanya kena ditotok oleh si hantu ketawa. Hebat kepanayannya si hantu ketawa. Dalam segebrakan saja sudah menjatuhkan suyang tinengkohou yang kepandayanya lumayan juga. Untuk kelakuan kalian yang kurang ajar sebenarnya Mo Ong hendak menghukum mati. Tapi biarlah kali ini Mo Ong kasih ampun. Kalau lain kali berani lagi kurang ajar di depan Mo Ong, jangan harap kalian dapat hidup lama. Kie Giok Tong dan saudara-saudaranya tidak bisa kata apa-apa. Memang mereka tak dapat berkata apa-apa karena kena ditotok. Mereka hanya mengawasi berlalunya si hantu ketawa dengan membawa yang tin. Lama juga mereka harus menanti totokan si hantu ketawa bebas dengan sendirinya. Mereka jengkel bukan main kena dijatuhkan demikian mudah oleh si hantu ketawa. Untung mereka tidak tersiksa lama karena tiba-tiba ada datang dua bintang penolong. Mereka itu ada dua kakek yang wajah dan potongan badannya sama, rupanya mereka saudara kembar. Mereka telah membebaskan totokan toat Beng Mo Syao hingga Kie Giok Tong dan kawan-kawan menjadi sangat berterima kasih kepada dua kakek itu. Mereka perkenalkan diri sebagai Siam Se Jilo II, orang tua dari Siam Se gurunya, Siam Se Jialiong yang telah tewas di tangannya toat Beng Mo Syao. Girang hatinya Su Yang Tin Ngo Ho dapat bertemu dengan gurunya Siam Se Jialiong. Sepasang kakek kembar itu diundang masuk ke dalam bangunan tempat berapat di mana Kie Giok Tong dan kawan-kawan menjadi kaget karena melihat sekarang penerangan lilin telah menjadi terang kembali. Entah siapa yang telah memasangnya kembali. Kie Giok Tong dan kawan-kawan tidak sempat memperhatikan itu karena kegirangan atas kedatangannya Siam Se Jialiong. Mereka mengharap kalau-kalau sepasang kakek itu dapat mengatasi kepandainya toat Beng Mo Syao. Sangat hormat memperlakukan dirinya sepasang kakek itu. Siam Se Jialiong memperkenalkan namanya Lim Teng dan Lim Keng, dua saudara kembar. Kedatangan Ji Wye Lim Heng sungguh tidak kebetulan, kalau siangan sedikit pasti akan ketemu dengan si hantu ketawa yang telah membunuh mati Siam Se Jialiong, berkata Kie Giok Tong seraya menghela nafas. Dua kakek ini menyatakan menyesalnya. Kami datang kemari menyusul dua murid kami berkata Lim Teng. Mereka ada jago-jago muda yakun kepandainya lumayan juga. Cuma, kalau dihadapi kepada si hantu ketawa sudah tentu bukan tandingannya. Maka itu, ketika kami mendengar mereka hendak menyatroni sarangnya si hantu ketawa, lekas-lekas kami menyusul ke sini. Tapi siapa tahu kedatangan kami sudah terlambat dan dua muridku itu telah mati di tangannya si hantu ketawa yang kejam. Baik juga kalau Ji Wye hendak menyambangi kuburannya Siam Se Jialiong, kata Kie Giok Tong. Akan kami antarkan Ji Wye ke sana. Terima kasih Kie Heng. Besok akan kami berziarah ke sana, sahut Lim Teng. Sebetulnya Kie Giok Tong dan saudara-saudaranya takut membicarakan halnya Toat Beng Mo Siao yang telah mengancam kepada mereka. Namun mereka sangat penasaran sekali, maka mereka tidak sungkan-sungkan membicarakan halnya si hantu ketawa kepada Siam Se Jialiong dan menunjukkan sarangnya di Pek Kutnia. Mereka ceritakan kekejaman si hantu ketawa dan untuknya setiap tanggal 16, penduduk harus menyediakan satu gadis cantik. Sampai waktu itu sudah ada empat gadis cantik yang telah disajikan kepada Toat Beng Mo Siao, tidak terhitung Hiang Tin, budaknya Tan Hem yang cantik dan baru saja umurnya 15 tahun. Siam Se Jialiong geleng-geleng kepala mendengar kekejaman si hantu ketawa. Manusia jahat itu memang pantas dibasmi. Sayang muridku yang paling benci sama kejahatan demikian tidak bisa menahan nafsunya. Coba kalau dapat menunggu beberapa hari di sini, kita bisa bersama-sama pergi ke sana membahasminya, kata Lim Teng. Bagaimana kalau kita sama-sama ke sana tanya Lim Teng kepada Kie Giok Tong dan saudara-saudaranya, yang mana dijawab dengan gelengan kepala oleh mereka. Bukannya kami tidak mau bersama-sama jiwiai ke sana, lantaran kami telah terima ancaman keras dari si hantu ketawa. Kalau kami muncul terang-terangan dengan jiwiai, amarahnya si hantu ketawa jadi meluau. Kalau kita dapat mengatasi kepandainya yang hebat itu, tidak apa. Tapi kalau umpamanya pihak kita gagal, habislah serumah tangga kami. Maka itu, harap jiwiai tidak menjadi kecil hati. Demikian Kie Giok Tong mewakili saudara-saudaranya menjawab ajakannya Lim Teng. Tidak apa, tidak apa, menyelak Lim Teng. Kami berdua juga sudah cukup ke sana untuk menuntut balas murid-murid kami yang telah dibinasakan. Pasang ngomong telah dilakukan lebih jauh dengan kurang gembira. Besokannya dua kakek itu ziarah kemakamnya Siam Sai Jialiong. Mereka senang melihat kuburan dua muridnya diatur baik, untuk mana mereka mengaturkan terima kasih kepada Kie Giok Tong dengan saudara-saudaranya. Kie Eng dan saudara-saudara sekalian demikian memperhatikan kepada kuburan dari dua murid kami. Sungguh kami harus memilang banyak-banyak terima kasih kata Lim Teng. Itulah ada kehalusan dari kami, menghormat kepada mereka yang telah berkorban untuk keamanannya Su Yang Tin, jawab Kie Giok Tong merendah. Pada hari itu juga Siam Sai Jialo telah pamitan kepada Kie Giok Tong di Kaka untuk mereka menyatroni perkutnia. Kie Giok Tong di Kaka telah memberi nasihat supaya mereka berhati-hati karena di sana bukan saja si hantu ketawi yang kepandainya sangat tinggi tapi masih ada lagi anak buahnya yang berkepandain tinggi-tinggi. Lim Teng dan saudaranya mengucapkan terima kasih atas semua nasihat itu. Perjayanan ke perkutnia tidak semudah yang diduga sebab dua kakek si Lim itu harus menempuh perjalanan yang bulak-biluk dan hanya dengan pertolongan dari tukang cari kayu baru dapat mendekati perkutnia. Sebagai Jago Kang Owi Kapakan, Siam Sai Jialo ada sangat hati-hati dalam menempuh perjalanannya. Maka tidak sampai mereka masuk dalam jebakan musuh. Meskipun demikian, mereka harus melewati beberapa rintangan yang diatur oleh si hantu ketawiah sebelumnya mereka dapat bertemu dengan Toat Beng Mosiau. Dengan mengandalkan kepandainya yang tinggi, Siam Sai Jialo dapat menyisihkan rintangan-rintangan yang kuat dan akhirnya bisa juga ketemu dengan Toat Beng Mosiau. Hahaha si hantu ketawa gelak-gelak. Ketawa ketika berhadapan dengan dua kakek si Lim itu. Tamu-tamu datang harus disambut. Mari kita menyambutnya. Apostrof. Si hantu ketawiah telah mengajak dua jago yang menjadi kaki tangannya untuk menghadapi Siam Sai Jialo. Jiwi datang menghadap moong. Ada urusan apa tanya si hantu ketawa. Sepasang kakek kembar itu tidak menyahut. Hanya hidungnya mendengus. Hahaha ketahui ya Toat Beng Mosiau. Di depan moong mau banyak lagak? Betul-betul Jiwi tidak tahu bakalan mampu sih. Belum tentu kami yang mampus. Mungkinkah sudah dekat ajalnya Jawi Aplim Keng mendahului saudaranya menjawab kata-kata si hantu ketawiah yang menghina itu. Kalian mau apa menghadapi em nolong? Kenapa kalian bikin susah kepada orang-orangku dan diantaranya ada yang mati karena perbuatan kalian? Hehehe, ada yang mati sudah wajar karena mereka tidak tahu diri menghalang-halangi perjalanan kami. Sekarang, kami hendak minta ganti jiwa atas kematian dari kedua murid kami yang mati di tangan kau berkata Lim Teng Lantang. Hahaha, ganti jiwa? Ganti jiwa untuk siapa? Tanda tanya-tanya si hantu ketawa. Ganti jiwa untuk DUA murid kami yang kau sudah binasakan sahut Lim Teng. Hahaha, ganti jiwa buat apa? Kalian sudah membunuh-bunuhi beberapa orang kami flupa tidak cukup untuk dipakai ganti jiwa. Hektometer fluku minta jiwamu, setan ketawa bentak Lim Teng. Hahaha, mana orang? Lekas tangkap dua. Bangsat ini serunya kepada orang-orangnya. Dengan segera yang dipanggil sudah datang serentak. Ternyata mereka terdiri dari orang-orang yang berbadan kuat dan bengis-bengis wajahnya. Mereka rupanya khusus digunakan di waktu menggertak orang. Sepasang kakek itu tidak keder kelihatannya, karena mereka ketawa dengan tenang-tenang saja melihat dirinya dikurung. Hanai tangannya masing-masing siap mencabut pedang. Kalian sudah berada dalam lubang macan, berani banyak laga bentak Toat Beng Mosiau yang kemudian gelak-gelak ketawa. Rupanya gelaran Toat Beng Mosiau tepat benar untuknya sebab setiap perkataannya kalau tidak didahului dengan ketawa gelak-gelaknya adalah buntutnya disusul oleh ketawianya yang menyeramkan. Setan ketawianya tanda seru sebelas bentak Lim Teng. Setelah kami datang kemari, tidak akan meninggalkan tempatmu sebelum membawa kepalamu. Uladu hebat benar nyalinya orang ini. Siapa kalian tanyanya, disusul oleh ketawa seramnya. Kau kenali sebelum mampus. Kami berdua ada orang Shilin dan mendapat gelaran Siamsai Jielo dari dunia sungai Telaga, Kang O. Hari ini Siamsai Jielo datang kemari hendak mengambil kepalanya si setan ketawa. Hahaha, hahaha, mana orang, lekas tangkap mereka. Tanda seru-serunya, disusul oleh. Menyerbunya kira-kira sepuluh orang ke arah Siamsai Jielo. Sepasang kakek itu sudah siap sedia. Maka ketika melihat gelagat tidak baik, sudah lantas pada mencabut pedang masing-masing. Pertempuran segera terjadi dengan seru sekali, Dua Iawian Sepuluh. Ternyata Siamsai Jielo bukan nama kosong. Mereka telah kasih lihat ilmu pedangnya yang hebat sekali, menusuk ke kiri dan kanan tanpa ampun lagi membuat orang-orang yang mengerubuti menjerit kena di langgar pedang. Melihat sepuluh orang mengeroyok masih belum dapat menangkap Siamsai Jielo, Toat Beng Mo Siowoi perintahkan dua orang kuat di kiri dan kanannya untuk turun tangan membantu. Dengan turunnya dua orang kuat itu, telah membuat repot pada sepasang kakek itu. Toat Beng Mo Siow tampak duduk di atas mimbar dengan ketawa berkakakan melihat sepasang kakek dari Siamsai itu dikeroyok anak buahnya. Sungguh hebat perlawanan dari Siamsai Jielo. Cuma saja mereka dikeroyok oleh orang-orang pilihan dari si hantu ketawa. Maka pelan-pelan kelihatan mereka keteter dan main mundur saja bertempurnya. Dilihat jalannya pertandingan demikian, Toat Beng Mo Siowoi sudah meramalkan LNO persen kemenangan ada di pihaknya, meskipun sepasang kakek itu sangat tangkas bertempurnya. Makin gencar ketawanya si hantu ketawa melihat ta anak buahnya mendesak lawannya. Namun di lain saat si hantu dibuat terbelalak matanya ketika melihat sepasang kakek itu merubah cara bersilatnya dan balas menyerang kepada lawannya dengan dekat sekali. Fuda beberapa orang yang roboh kena ditusuk pedangnya si kakek dan merintih kesakitan. Sepasang kakek itu tambah semangat melihat banyak lawannya yang direbohkan. Tapi mereka kaget sekali ketika mendengar Toat Beng Mo Siow bersiul nyaring dan sepuluh. Orang pula telah muncul menggantikan mereka yang sudah kepayahan mengeroyok siamsai jielo. Tentu saja siamsai jielo jadi kewalahan. Diam-diam mereka mengeluh harus melayani tenaga baru. Namun mereka ada tokoh-tokoh kelas 1, tidak gampang-gampang mundur. Mereka telah pertunjukkan kepandainya hebat sekali sehingga orang nolarang baru terpukul mundu dan ada beberapa orang yang roboh karena disambar pedangnya sepasang kakek jagoan itu. Hahaha, hahaha, semua mundur, seru Toat Beng Mo Siow nyaring. Seruan itu berpengaruh benar sebab dengan serentak mereka pada lompat mundur dari kalangan pertempuran. Kenapa si hantu ketawa meneriaki orang-orang yang mundur? Itulah karena ia melihat tidak ada gunanya orang-orangnya itu. Mereka tidak bisa merobohkan sepasang kakek dari siamsai. Ia hendak maju sendiri melayani dua kakek jagoan itu. Seruan si hantu ketawa untuk orang-orang yang mundur membuat sepasang kakek itu heran. Meskipun ada beberapa orang yang direbohkan, tetap mereka sebenarnya ada di atas angin dan lambat laun dapat membuat mereka, kedua kakek, ambruk sendiri perlawanannya karena kelelahan bertempur. Hahaha, hahaha ketawa ya Toat Beng Mo Siow nyari. Setelah orang-orangnya pada mundur. Kalian bukankah menghendaki kepalaku? Mari kita main-main beberapa jurus. Kalau kalian menang dengan rela aku hadiahkan kepalaku. Sebaliknya, kalau kalian kalah sudah tentu aku juga menghendaki kepala kalian. Ini toh pantas bukan? Lim Teng marah betul. Ia menyahut, hal itu untuk apa dikatakan pula? Kalau tidak kami yang mati, kau yang mampus. Mari kita menentukan siapa kuat. Hahaha, mana golok tujuh inci kata si hantu ketau ya. Sebentar saja orangnya telah menyerahkan golok besar yang biasa dipakai oleh si hantu ketawa. Dilihat dari besarnya golok, pasti bobotnya ada sangat berat dan dalam tangannya Toat Beng Mo Siow, senjata itu dicekal seperti mencekal. Golok-golokan dari kayu saja entengnya. Sungguh hebat tenaganya si hantu ketau ya. Mau tidak mau telah membuat kedua kakek itu mengeluh juga dalam hatinya. Setelah mengebaskan goloknya beberapa kali sehingga mengeluarkan suara mengaung, Toat Beng Mo Siow berkata, Sahabat-sahabat, marilah kita mulai. Siamsai Jielo sangat benci pada si hantu ketawa. Tidak heran kalau dengan tidak banyak cakap mereka telah menyerang dengan berbareng kepada lawannya. Mereka bertempur dengan ramai sekali disaksikan oleh banyak penonton, ialah anak buahnya si hantu ketawa. Masing-masing bersorak membatu semangat untuk cukongnya. Toat Beng Mo Siow telah mainkan goloknya dengan tenang sekali, hal mana menunjukkan bahwa si hantu ketawa bukannya orang kuat sembarangan. Kalau tadi dikeroyok oleh belasan orang, Siamsai Jielo masih dapat bernapas dan balas menyerang merobohkan lawannya, kali ini menempur si hantu ketawa seorang beratnya bukan main. Pedang mereka tak dapat dipakai membentur goloknya si hantu ketawa yang sangat berat bobotnya. Maka saban-saban mereka mengelakkan beradunya senjata. Hal mana sebenarnya ada satu kerugian untuk mereka. Dengan begitu, bebaslah golok si hantu ketawa menyerang sana-sini. Benar-benar si hantu ketawa sangat lihai. Beberapa serangan maut dari Siamsai Jielo semuanya dapat dipunahkan dengan senaknya saja. Meskipun berkali-kali mereka dapat telakan pedangnya Jangan sampai beradu dengan goloknya si hantu ketawa. Akhirnya toh bentrok juga dan pedang Lim Teng terlepas dari cekayannya. Ia rasakan ngilu sekali tangannya. Di lain pihak Lim Keng yang hendak menolongi saudaranya juga pedangnya dibikin terbang oleh si hantu ketawa Sampai badannya Lim Keng gemetaran menahan rasa ngilu di seluruh badannya. Mereka berdiri bengong mengawasi kepada Tehanolet Beng Mosiau yang berdiri dengan ketawanya yang menyeramkan. Tampik sorak riuh rendah kedengaran nebat sekali memuji kemenangan Toat Beng Mosiau, sementara Siamsai Jielo hanya berdiri dengan tundukan kepala. Orang-orangnya si hantu ketawia tanpa mendapat perintah lagi sudah menubruk pada Siamsai Jielo dan masing-masing kedua tangannya ditelikung dengan tali yang kuat. Mereka dengan galak menggampar dan menendangi sepasang kakek pecundang itu. Mendapat perlakuan yang sangat menghina itu, Siamsai Jielo tidak bisa membalas. Mereka terima nasib dirinya diperhina oleh orang-orangnya Toat Beng Mosiau. Kalian memasuki mereka ke dalam tahanan memerintah si hantu ketawia, sebagaimana biasa kata-katanya itu telah disusul oleh ketawanya yang menyeramkan. Mereka dijebloskan ke dalam tahanan yang sangat buruk keadaannya. Kalau lama-lama mereka ditahan di situ, mungkin akan mati konyol tidak tahan dengan baunya yang memuakan. Apa yang menyiarkan bau busuk itu? Entahlah. Tapi yang terang bagi Siamsai Jielo kamar tahanan itu akan mengundang penyakit dan mereka akan mati konyol. Sedih hatinya dua jagoan kolot itu tapi apa mau dikata? Mereka sudah bertekad bulat untuk membalas kematian Seng Murid. Tapi gagal dan akhirnya mereka harus menerima penghinaan yang belum pernah mereka alami. Pada waktu sore mereka menerima ransum makanan yang jelek sekali, lebih jelek dari makanan binatang babi. Tentu saja mereka tak dapat makan. Rasanya, meskipun mereka dikasih makanan enak juga tak dapat mereka makan karena keadaan dalam kamar tahanan yang buruk dan bau itu. Bagaimana orang dapat makan dengan bebas kalau di sampingnya ada bau busuk yang menusuk hidung? Koko, apa kita harus terima nasib begini saja tanya Lim Keng, Seng Adik. Lim Teng menghela nafas panjang. Saban hari kita terima makanan tapi kita tidak makan. Terang lama-lama kita akan mati kelaparan, berkata pula Lim Keng. Sebisanya kita pertahankan hidup kita untuk belakang kali melakukan pembalasan kepada si hantu ketawa. Pembalasan, menggumam Lim Teng. Ya, pembalasan apa kok mau bikin habis saja sakit hati kita dan dua murid kita yang telah mendahului kita? Adik Keng, soal mati hidup kita dalam kamar tahanan ini masih suatu pertanyaan. Bagaimana kau memikirkan pembalasan kata Seng kakak dengan lesu? Lim Teng kelihatannya sudah putus harapan, sebaliknya dengan adiknya masih ingin hidup dan melakukan pembalasan untuk sakit hati yang mereka telah alamkan. Lim Keng memujuk keras untuk bikin saudara tuanya tidak putus harapan dan semangatnya terbangun. Ia berhasil sebab pada hari-hari berikutnya Lim Teng mau juga menelan beberapa suap makanan jelek yang disajikan untuk mereka. Itu hanya sekedar untuk menahan jangan mereka mati kelaparan. Satu minggu mereka disekap dalam tahanan itu sampai badannya kurus, namun semangatnya hidup. Mereka yakin akhirnya mereka akan dapat keluar dari kamar tahanan yang busuk itu untuk kemudian melakukan pembalasan kepada si hantu ketau ya. Sebenarnya itu ada pengharapan kosong. Tidak mungkin mereka dibebaskan dari kamar tahanan yang buruk itu kemudian melakukan pembalasan. Yang lebih mungkin adalah mereka lambat laun habis tenaganya dan mati konyol tapi, Seng nasib maunya lain. Pengharapan mereka seakan-akan telah dikaburkan. Demikian pada suatu hari mereka telah dikeluarkan dari kamar tahanan yang buruk itu dibawa menghadap pada Toat Beng Mosyau. Tampak si hantu ketawa duduk diapit oleh dua jagoan yang menjadi kaki tangannya. Keren sekali kalau melihat Toat Beng Mosyau duduk di kursi kebesarannya, apalagi saban-saban terdengar suara ketawanya yang menyeramkan bulu badan. Di depan si hantu ketawa, siamsai jielo disuruh berlutut. Namun mereka membantah hingga kepaksa lututnya digedor sama pentungan yang membuat akhirnya mereka berlutut juga di luar keinginannya. Hahaha, siamsai jielo, sudah satu. Minggu kalian mendekam dalam kamar. Tahanan. Bagaimana kalian rasakan? Enak tidur, senang bergerak. Siamsai jielo tidak menyahut, hanya menundukan kepalanya saja. Hahaha, hahaha, siamsai jielo, moong mau kasih. Jalan hidup asal kalian suka. Menjadi pembantu moong, bagaimana? Lim Teng dan Lim Keng saling awasi satu dengan lain sejenak, baru Lim Jeng menyahut. Asal moong suka kasih kebebasan pada kami mau disuruh apa juga kami akan menurut. Perintah moong. Hahaha, hahaha. Bagus, bagus, mulai sekarang. Kalian dibebaskan dan menjadi pembantu moong. Asal kalian dapat menunjukkan jasa dalam pekerjaan kalian pasti moong tidak akan melupakan. Atas perintah Toat Beng Mo Siau, orangnya telah membebaskan siamsai jielo dari ikatan tangannya. Kemudian lututnya yang dibikin lemas barusan oleh pentungan telah diobati dan mulai hari itu siamsai jielo telah menjadi orangnya Toat Beng Mo Siau, sehari-hari galang gulung dengan kawanan penjahat. Siamsai jielo mau menjadi budaknya si hantu ketawa ia bukannya ingin hidup senang. Mereka mau merendah lantaran ingin membebaskan diri dari pengaruh si raja iblis. Pikirnya, kalau mereka menolak tawaran si hantu ketawa, terang mereka akan dijebloskan pula dalam tahanan yang buruk itu, sampai kapan mereka dapat merdeka? Sebaliknya kalau terima tawaran, keuntungan bagi mereka menemukan banyak kans untuk dapat melarikan diri dan mewujudkan cita-citanya menuntut balas pada Toat Beng Mo Siau yang gagah perkasa itu. Siamsai jielo selalu diintip gerak-geriknya oleh metu-metu dari si hantu ketawa, namun mereka bisa bawa diri sehingga lama-lama kecurigaan atas dirinya menjadi lunak. Hampir saban minggu orangnya telah membawakan perempuan cantik untuk Toat Beng Mo Siau. Bersenang-senang. Wanita-wanita yang menjadi korbannya itu hanya seminggu di tangannya si raja iblis kemudian dioparkan kepada orang-orangnya yang disayang. Terutama kaki tangannya yang diandalkan, sering mendapat hadiah lebih dahulu dari yang lainnya. Malah siamsai jielo juga pernah ditawari wanita bekas kaki tangannya si raja iblis, akan tetapi dengan halus mereka. Menolak dengan alasan mereka sudah tua, tidak suka plesiran dengan orang perempuan. Penghidupan dalam kekuasaan Toat Beng Mo Siau sebenarnya memuakan dalam ukuran hidupnya dua kakek dari siamsai itu. Namun mereka tak dapat berbuat apa-apa sebab masih belum ada kesempatan untuk angkat kaki dari situ. Wanita-wanita yang menjadi korbannya Toat Beng Mo Siau ada juga yang bunuh diri setelah dinodai tapi kebanyakan mereka pada temahai hidup dan rela menjadi bola bundar dioper ke sana sini sehingga tabiatnya berubah menjadi glenit dan merupakan wanita peyaknya sangat memuakan. Pada suatu hari, menggunakan kesempatan Toat Beng Mo Siau sedang keluar dengan beberapa jagoannya, siamsai jielo telah angkat kaki dari situ. Namun perbuatannya telah diketahui oleh matumatusi hantu ketawa hingga terjadi pengepungan ramai. Siamsai jielo telah mengamuk dan membunuh banyak orangnya Toat Beng Mo Siau, namun, Mereka tidak bisa lolos dari kepungan sehingga mereka jadi nekat dan mengamuk mati-matian. Dengan badan berlumuran darah, mereka telah dikejar oleh orang-orangnya si hantu ketau ya. Untuk menolong diri, dua kakek itu gunakan gingkangnya. Benar lawannya dapat ditinggalkan, namun keadaan mereka sangat payah. Di perjalanan Lim Keng tealam beruk kecapaan kepaksa Lim Teng menolongi adiknya D.U sebelum meneruskan kaburnya. Hatinya sangat gelisah. Khawatir musuh keburu sampai dan mereka bakal mendapat penghinaan yang bukan-bukan nanti. Koko, adikmu sudah tidak berguna lagi. Kau lekas lari selamatkan diri. Di belakang kali, kau dapat menuntut balas dan adikmu di tempat baka juga akan merasa senang. Demikian Lim Teng telah berkata kepada kakaknya. Tidak, kau harus hidup dan sama-sama nanti datang. Kembali menuntut balas. Menghibur kakaknya dengan berlinang-linang air mata. Lim Teng bersenyum, sejak muda kita berkumpul sama-sama, berkelana sama-sama dan dalam menghadapi suka duka kita selalu bersama. Tapi kali ini, aku harap kau tidak bersama aku. Relakan kepergianku, pulang menemui murid kita yang telah mendahului kita. Tanda petik. Lim Teng menangis seperti anak kecil mendengar perkataan adiknya. Makin gelisah hatinya karena sebentar lagi, musuh akan sudah sampai di situ. Benar saja, begitu Lim Teng menarik napasnya yang penghabisan, tampak banyak musuh mendatangi. Kepaksa Lim Teng meninggalkan mayatnya Seng Adik, ia kabur seperti kesetanan sehingga orang-orangnya Toat Beng Mosiau tak dapat menangkapnya. Mereka hanya boleh merasa puas dengan mayatnya Lim Teng yang mereka bawa pulang ke markas untuk dipakai bukti nanti Toat Beng Mosiau kembali dari kepergiannya. Lim Teng dengan susah payah sampai juga disuyang tin. Orang yang melihat padanya telah melaporkan kepada lima harimau yang segera pada datang menyambut Lim Teng yang pakaiannya penuh darah, badannya banyak mendapat luka-luka. Keadaannya payah benar. Maka ketika berjumpa dengan lima harimau telah roboh terkulai saking lelahnya dan seluruh badannya lemas terlalu banyak mengeluarkan darah. Kie Giyok Tong perintah orang-orangnya untuk menggotong Lim Teng ke rumahnya, di mana Lom Teng ditolong sebagaimana mestinya. Keadaannya jago tua itu sangat gawat, namun ia masih dapat menceritakan pengalamannya kepada Kie Giyok Tong di kaka dengan sangat jelas. Pada keesokan harinya Lim Teng telah menutup mata. Kasehan, ia dapat meloloskan diri dengan meninggalkan mayatnya Seng Adik, maksudnya belakang kali ia akan membawa banyak teman untuk membalas sakit hati kepada Tuat Beng Mo Siao. Tapi kenyataannya tak dapat ia berbuat apa-apa yang dicita-citakan karena badannya tidak mengijankan dan telah melepaskan napasnya yang penghabisan di rumahnya Kie Giyok Tong. Lima hari mau sangat berduka atas kematiannya Siam Sai Jielo seperti juga kematiannya Siyar Sai Jieliong, dua naga dari Siam Sai. 24. Sejak itu tidak ada kejadian pula ada orang-orang gagah yang datang dengan niat menumpas kejahatannya Tuat Beng Mo Siao. Su yang tidak dapat mengalami keadaan aman dan tentram, sebegitu lama penduduk memenuhkan peraturan. Yang ditetapkan oleh Tuat Beng Mo Siao ala Saban tanggal 16 dikirim seorang gadis yang cantik jelita untuk si Raja Iblis. Pada bulan itu adalah bulan ke-6, di mana pilihan gadis-gadis telah jatuh kepada puterinya Teng Ho dari Su yang tin Nginol Hanolu. Puterinya Teng Ho ada puteri tunggal bernama Leng Siong, umurnya baru 17 tahun, wajahnya cantik sekali oleh karena menghadapi kehilangan puterinya pada tanggal 16 yang akan datang, maka mukanya Teng Ho selalu bermuram durja, sangat duka akan kehilangan puteri tunggalnya. Malah Leng Siong sendiri sekarang tengah menangis saja, tidak mau dijadikan sajian Tuat Beng Mo Siao. Demikian ada penuturan Kie Giok Tong kepada Kim Wan Tauto, Lu In dan Wee Hyang, baru tahu sekarang duduknya perkara. Maka Kim Wan Tauto telah minta maaf untuk sikapnya barusan yang kasar. Kelakuan Taisu mana bisa disalahkan. Memang sebagai sahabat baik Taisu pun ingin tahu duduknya urusan supaya dapat membantu memecahkannya, bukan berkata Kie Giok Tong dengan muka berseri-seri, puas dapat menceritakan halnya Tuat Beng Mo Siao Ui kepada Kim Wan Tauto dan dua saudaranya hingga Kim Wan Tauto tidak menaruh curiga pula kepada Su Yang Tin Go Ho. Penuturan itu sangat menarik sekali hatinya Wee Hyang pikirnya, Tuat Beng Mo Siao sangat jahat, banyak meminta korban Ui yang Tia baik-baik kalau tidak buru-buru di Basmi pasti akan menyusahkan pada kaum perempuan. Sebaiknya aku berdamai dengan adik kecil, biar aku yang gantikan Leng Xiong dan adik kecil yang antar aku kesana. Kita berdua akan Basmi kawanan jahat itu. Matanya Wee Hyang mengawasi kepada adik kecilnya, disambut oleh Heloin dengan menyeringai ketawa. Wee Hyang sudah hendak membuka mulut menyatakan pikirannya, namun sudah didahului oleh Kim Wan Tauto yang berkata, kesulitan yang dihadapi oleh Teng Heng bukannya tidak bisa diatasi, cuma entahlah orangnya yang kita bisa andalkan suka atau tidak campur urusan ini. Kie Giok Tong terkejut. Ia menanya, orangnya siapa yang Tai Su maksudkan? Kim Wan Tauto tidak menjawab hanya ia ketawa ke arahnya Lohin. Sekarang Kie Giok Tong mengerti akan kata-kata Kim Wan Tauto tadi. Orang yang diandalkan itu adalah si bocah sakti. Kalau anak in suka menolong Teng Heng, urusan akan beres sudah, kata si Tauto. Biarlah adik kecil dengan aku kesana, menyelabwe Wee Hyang. Nah, ini baru betul, kata Kim Wan Tauto. Wee Hyang tidak bisa bekerja betul tanpa anak Hyang yang mendorongnya. Hahaha bagus, bagus. Wee Hyang dan Lohin saling pandang dengan pikiran masing-masing. Tai Su, kau mau atur bagaimana? Tanya Kie Giok Tong kepingin tahu. Aku mau atur begini, jawab Kim Wan Tauto. Wee Hyang gantikan kedudukannya Nona Leng Siong, sedang anak in yang mengantarnya. Sampai di Perkutnia ketemu si hantu ketawa, terserah pada pertimbangan dua anak itu. Aku rasa dengan anak in dan Hyang kesana urusan Toat Beng Mos Yaowoi akan selesai sudah. Ia akan tinggal namanya saja. Aku percaya anak in dapat mengatasi kepandainya yang dikatakan hebat. Kie Giok Tong saling melihat di antara saudara-saudaranya. Teng Huu iragu-ragu untuk menerima tawaran itu. Ia masih meragukan kepandainya Lohin yang masih anak-anak dan Wee Hyang satu gadis cantik yang tidak ada apa-apanya yang ditakuti. Ia khawatir dua anak itu akan menjadi korbannya si hantu ketawa yang kejam. Kalau sampai kejadian demikian, bagaimana ia dapat mempertanggungjawabkan kepada orang tuanya dua anak itu? Sementara Teng Hau Ooi dalam meragu-ragu, tiba-tiba Wee Hyang berkata, Paman Teng, apakah kau tidak keberatan ajak aku menemui adik Leng Siong? Tentu, tentu, masa aku keberatan. Mari ikut aku Nona Hyang, kata Teng Hau. Wee Hyang kedipkan matu kepada Lohin, seakan-akan kau disuruh si bocah menunggu padanya. Lohin hanya ketawa nyengir melihat Enci Hyangnya ikut Teng Hau masuk ke dalam, tapi lekas juga ia kaget sebab dengan perginya Seng Enci ia jadi kesepian. Ia paling ngogah kumpul-kumpul dengan orang-orang tua. Wee Hyang sementara itu sudah masuk dan menemui nyonya Teng Yang Se dan berada di kamarnya Seng Putri. Leng Siong sendiri tenah menangis sambil memeluki bantal. Teng Hau memperkenalkan Wee Hyang kepada istrinya dan sebaliknya, kedua wanita itu saling merendah. Teng Hau keluar lagi menemui tamu-tamu yang lainnya. Anak Siong, kau jangan menangis saja. Lihat nih Enci Hyang datang menjenguk kau. Lekas bangun, malu Ihaha menangis saja ada tamu kata Seng Ibu kepada putrinya. Leng Siong kaget. Ia lempar bantal yang dipeluki menangis tadi, lalu bangun dari pembaringannya menemui Wee Hyang. Nona Wee Hyang lihat Leng Siong sangat cantik hanya sayang kedua matanya pada bengul, rupanya saking kebanyakan menaknis segera dua wanita itu berjabatan tangan memperkenalkan diri, Wee Hyang berkelakar, adik Leng Siong, kau sangat cantik. Cuma kedua matamu itu pada bengkak, jelek ihaha. Enci Hyang, kau bisa saja, orang jelek dikatakan cantik, kalau gadis cantik macam adik Siong dikatakan jelek. Gadis yang bagaimana yang boleh dikatakan cantik. Gadis itu toh sudah ada di sini. Sahut Leng Siong. Ketawa mesem. Siapa tuju tanya Wee Hyang kepingin tahu. Enci Hyang sendiri, Sahut Leng Siong ketawi aja kiki kan, lupa barusan ia menangis terus-terusan. Wee Hyang tertegun sebentar. Pikirnya, anak ini pandai benar membaliki duduknya urusan dan suka berkelakar sungguh sayang kalau dijadikan mangsanya si hantu ketau ya. Bagus, kau pandai memutar duduknya urusan, kata Wee Hyang ketau ya. Leng Siong ajak Wee Hyang duduk bersama di atas kursi panjang. Ibunya Leng Siong masih duduk di tempatnya tadi. Ia merasa suka kepada Wee Hyang yang begitu bertemu dengan anaknya sudah lantas, seperti teman akrab saja. Adik Siong, kata Wee Hyang. Sebenarnya aku ingin bertemu dengan kau, mau lihat keadaan kita berimbang atau tidak. Sebab aku akan menggantikan kau menjadi korbannya si hantu ketawa. Tanda petik. Enci Hyang tanda seru potong Leng Siong kaget. Apa kau bilang? Kau mau menggantikan aku menjadi mangsanya si hantu ketawa? Oh, jangan, jangan aku tidak mau orang berkorban untuk kepentingan. Biarlah aku yang tanggung sendiri. Tanda petik. Leng Siong berkata sambil menangis sesenggukan. Nyonya Teng sangat kasihan kepada anaknya yang telah putus asa. Anak Siong, Enci Mu bukan betul-betul menjadi korbannya si hantu ketawa. Ia hanya menggantikan kau untuk kesana membasmi si orang jahat itu. Menghibur Nyonya Teng. Leng Siong terkejut. Rambutnya yang riap-riap ia angkat dan menatap wajahnya Wee Hyang. Enci, katanya. Enci mau kesana membasmi si hantu ketawa ya tu Juah, tidak mungkin. Kau secantik ini pergi kesana sendirian, sama saja kau mengantarkan jiwa. Hihihi, Wee Hyang tertawa ngikik. Kenapa kau tertawa, Enci Hyang tanya Leng Siong heran. Aku mencertawakan kau, adik Siong, sahut Wee Hyang. Kau tertawakan aku, kenapa tanya si gadis. Aku kesana bukannya sendirian, ada adikku yang kepandainya begini kata Wee Hyang. Sambil acungkan jempolnya. Adikmu tuju apa kepandainya lebih atas dari si hantu ketawa? Sudah tentu, adikku kepandainya susah diukur. Pendeknya kalau ia yang turun tangan, jangan hanya satu hantu ketawa, biarpun ada sepuluh hantu ketawa ya pasti ia akan tangkap semuanya. Hihihi, Enci Hyang, kau jangan berkelakar untuk urusan kosong kata Nona Teng. Kenapa aku berkelakar dalam urusan kosong, apa memangnya aku dapat keuntungan tujuh? Leng Siong membenarkan jawaban Wee Hyang. Ia merasa barusan telah kesalahan omong dan khawatir menyinggung hatinya sang teman baharu. Maka lantas berkata, Enci Hyang, kau jangan marah. Barusan akan kesalahan omong. Adikmu itu tentu cakap romannya sebab kau sendiri begini cantik. Tanda petik. Wee Hyang terpingkal-pingkal ketawa mendengar adik kecilnya dikatakan cakap, Enci Hyang, kempah kau tertawa begitu enaknya. Tujuh. Tidak apa-apa aku ketawa gelib barusan kau mengatakan adikku cakap. Memangnya adikmu itu berwajah jelek? Ah, tidak cukup menarik kalau kau nanti melihatnya, Enci Hyang, apa dia ada di sini? Ada. Kau mau berkenalan dengannya? Tentu. Sebab dia mau menolong diriku dari cengkeraman si hantu ketawa, baiklah, nanti aku panggil dia masuk. Wee Hyang permisi pada Nyonya Teng keluar sebentar memanggil adik kecilnya. Ketika Wee Hyang sudah berlalu, buru-buru Nyonya Teng berkata, Anak si 0NG, mereka segera akan datang. Mana boleh pertemuan dilakukan di dalam kamar ini? Maka itu, lekas dandan sedikit dan menyambutnya mereka di ruangan tengah. Seng ibu berkata sambil bangkit dari duduknya dan keluar. Leng Siong pikir kata-kata ibunya tadi memang benar. Maka dengan terburu-buru ia bersolek dan tukaran pakaian akan kemudian keluar menanti di ruangan tengah bersama ibunya. Benar saja tidak lama Wee Hyang dan Loin masuk di antar oleh pelayan. Leng Siong kaget melihat Loin wajahnya hitam lega. Lebih kaget lagi ketika ia diperkenalkan oleh Wee Hyang, Tiba-tiba saja Loin menubruk padanya sambil berkata, Enci Eng Lian, kau ada di sini? Hektometer, diam-diam kau mengumpat di sini ya, membuat adikmu mencari setengah mati. Hahaha titik. Loin memeluk Leng Siong dengan keras hingga si Nona merontar-ronta minta tolong pada ibunya dan Wee Hyang. Ibunya Leng Siong menjadi kesima melihat adegan itu, Sedang Wee Hyang juga sangat heran dengan tiba-tiba saja adik kecilnya merangkul Leng Siong dan mengatakan si Nona ada Enci Eng Liannya. Setelah hilang tertegunnya, Wee Hyang cepat menarik tangannya Loin dan berkata, Adik kecil, kau jangan membuat mayu orang. Itu bukan Enci Lianmu, dia ada puterinya Pamanteng. Hayo lepaskan pelukanmu. Loin dengan perlahan-lahan melepaskan pelukannya, Apa benar kau bukan Enci Lian ku? Kata Loin Seraya menatap wajah Leng Siong yang kemerah-merahan jengah dipeluki oleh laki-laki yang barusan saja dikenal. Aku bukannya Enci Lianmu, sahut Leng Siong Seraya merapihkan pakaiannya yang kusut dan ambil tempat duduk tidak jauh dari Wee Hyang. Napasnya masih terengah-engah, barusan mengerahkan tenaganya habis-habisan untuk meloloskan diri dari pelukan Loin, Si bocah wajah hitam yang kesalahan menerka orang. Loin masih ragu-ragu atas keterangan Leng Siong, Maka ia mengamat-amati lagi wajah si Nona yang cantik jelita hingga si Nona menjadi kemalu-maluan diawasi terus-terusan oleh Loin. Wee Hyang di lain pihak merasa tidak enak hatinya atas kelakuan Loin tadi. Adik kecil, tegurnya. Lain kali jangan suka sembrono. Kau lihat dulu yang tegas, gadis yang dihadapi ada Enci Lianmu apa bukan? Jangan main rangkul saja. Wee Hyang menegur sambil tertawa terkekeh-kekeh, hatinya tiba-tiba jadi geli mengingat kesembronoan Loin tadi sehingga Leng Siong menjadi ketakutan setengah mati. Aku masih penasaran, Enci Hyang coba kau tolong periksa, apa di atas alisnya yang sebelah kiri ada tanda Tai Lala tidak memohon Loin pada Wee Hyang. Wee Hyang menurut. Ia minta periksa alisnya Leng Siong yang sebelah kiri tapi tidak ada kedapatan Tai Lala yang dimaksudkan Loin. Adik kecil, benar-benar ya bukan Enci Lianmu. Tanda Tai Lala di alisnya tidak ada. Loin manggutkan kepalanya. Dengan sopan ia bersaja meminta maaf kepada Leng Siong, juga kepada ibunya yang masih dalam saja kesima. Nyonya Teng lihat Loin, meskipun sifatnya agak liar namun kelihatannya ia ada anak yang polos dan jujub, maka kelakuannya tadi terhadap Leng Siong bukannya tidak ada sebabnya maka ia lalu minta keterangan sedikit pada Loin tentang Eng Lian. Loin menutupkan tentang pengawakan dan wajahnya Eng Lian persis sama dengan Leng Siong, hanya itu tanda Tai Lala saja tidak ada pada Leng Siong. Ia sangat merindukan Enci Liannya yang sudah lama berpisahan, makanya tadi tanpa sengaja ia telah merangkul Leng Siong yang disangkanya ada Enci Liannya. Nyonya Teng angguk-anggukan kepalanya. Diam-diam hatinya bergoncang mendengar penutupan Loin. Ia ingat sesuatu yang ia tidak bisa jelaskan di depan anak-anak muda itu. Setelah ia omong-omong sebentar, lantas meninggalkan tiga anak muda itu duduk kongkau dengan asiknya. Loin sudah melupakan kejadian barusan, sedang Leng Siong juga dapat memahami kesalahan Loin yang tidak disengaja. Ia malah sekarang suka kepada si bocah nakal yang bisa berkelakar dan mengitik urat ketau ia. Di lain pihak, Kim Wan Tauto sudah merancangkan maksudnya ialah Bwee Hyang duduk dalam tandu, digotong oleh dua orang di antaranya Loin. Satu ikut menggotong Bwee Hyang akan diantar ke pekutnya dipersembahkan kepada Tuat Beng Mosiao. Lima hari mau semuanya sudah mufakat, hanya tinggal tunggu waktunya saja tanah 16. Pada keesokan harinya Bwee Hyang dan Loin dibawa ke Giyokliteng, peseban bidadari, oleh Leng Siong, di mana mereka bercakap-cakap dengan gembira. Kemudian Leng Siong ajak dua kawannya untuk melihat-lihat kebunnya yang luas. Dalam perjalanan Bwee Hyang menggodai Leng Siong, katanya, adik Siong, tepat nama peseban ini dengan orangnya yang suka datang menangin di situ. Enci maksudkan bagaimana, tanya Leng Siong. Nama peseban bidadari, tepat benar sebabkah sendiri seperti bidadari, adik Siong jawab Bwee Hyang ketawa ngikik. Enci Hyang, kau bisa saja, kata Leng Siong, tangannya diulur mencubit. Aduh, kenapa aku mencubit aku, adik Siong? Kalau mau mencubit, cubitlah tuh adik kecil kata Bwee Hyang seraya monyongkan mulutnya ke arah Loin. Loin ketawa menyeringai, mana Enci Leng Siong berani mencubit aku, dia takut dirangkul Leng Siong berkelakar. Leng Siong kemerah-merahan wajahnya, matanya menatap Loin dengan gegetan. Terkejut hatinya Loin melihat Leng Siong dalam sikap gegetan itu, sebab persis ia melihat Eng Lian kalau ia sedang godai dan si Nona penasaran menatap padanya dengan sorot metu dan sikap seperti Leng Siong sekarang. Segera juga mereka beradu pandangan di luar taunya Bwee Hyang, keduanya terkejut dan pada melengoskan pandangannya. Leng Siong menundukan kepala sedang Loin pikirannya melayang-layang kepada Enci Liannya. Bwee Hyang yang memecahkan kesunyian, ia berkata, mari kita duduk-duduk di bawah pohon itu yang teduh. Loin mengiakan, ia hanya mengikuti saja kemananya kedua gadis jelita itu di lain saat mereka telah duduk-duduk mengangin. Selama Kongkou, matanya Loin ketarik oleh banyak Kera yang pada lelompatan dari satu ke lain cabang. Pikirannya melayang-layang ke lembah Tonghangge di mana ia berkawan. Dengan kawanan Kera dan si Raja Wali Kapal terbangnya, Loin meninggalkan dua gadis yang sedang asik Kongkou itu dan menghampiri kawanan Kera. Ia disambut dengan har-har dan wajah yang menakuti dari kawanan monyet. Mereka seperti tidak senang didekati Loin. Namun setelah Loin bicara dalam bahasanya, kawanan monyet itu menjadi jinak dan berkumpul merubung si bocah sakti. Loin minta kawanan monyet itu tolong mencarikan buah-buahan yang lezat untuk ia dan kawan-kawannya makan. Kawanan monyet itu kegirangan dan berjanji akan mencarikan buah-buahan yang dimaksudkan, setelah mana kawanan Kera itu telah bubaran laris rabutan ke beberapa jurusan dengan masing-masing keluarkan suara cap cowetan yang ramai sekali. Ketika Loin putar tubuhnya hendak kembali, di belakangnya sudah ada Buwe E. Hyang dan Leng Xiong sedang berdiri mencertawakan kepadanya. Adik kecil, sungguh lucu sekali kau bicara barusan dengan kawanan Kera. Apakah mereka mengerti dengan bicaramu itu tujuh hi-hi-hi tertawa Buwe E. Hyang? Leng Xiong ikut ketawa dan Loin hanya ketawa nyengir. Kau katakan apa kepada mereka sehingga mereka pada bubaran tumpang siur tanya Buwe E. Hyang kepada Loin ketika melihat adik kecilnya hanya ketawa nyengir saja. Aku suruh mereka mencarikan buah-buahan yang lezat untuk kita makan, sahut Loin. Bagus, kata Buwe E. Hyang. Encimu mau lihat, apa benar mereka nanti membawakan buah-buahan yang dimaksud. Rasanya kawanan Kera itu hanya main-main saja dengan kau, adik kecil. Kau lihat saja nanti, Enci Hyang, sahut Loin. Mereka kembali ke bawah pohon tadi, di mana mereka meneruskan ngobrolnya. Adik Leng Xiong, adik kecil ini katanya pandai meniup seruling mengundang ular. Apa kau tidak ingin mendengarnya tuju? Leng Xiong melirik pada Loin dengan senyumnya yang memikat apa benar, adik kecil tanya Leng Xiong. Bohong, Enci Hyang hanya seenaknya saja berkata, sahut Loin. Adik kecil, kau jangan bohongi lagi Enci Leng Xiong, bantah Buwe E. Hyang. Loin tidak menyahut, ia hanya ketawa nyengir. Adik kecil, sebagai tandanya persahabatan, apa salahnya kau perdengarkan suara serulingmu untuk aku dengar, berkata Leng Xiong. Hayo, jangan malas kalau nona rumah suruh, jangan bandel menyelap Buwe E. Hyang. Loin kewalahan didesak kedua gadis jelita itu. Maka ia mencabut serulingnya dan ia mulai meniupnya dengan lagu-lagu gembira. Kedua gadis itu pikirannya melayang-layang mengikuti irama lagu gembira, tampak wajahnya berseri-seri. Kapan irama lagu memiluk pada lagu yang tegang, berubahlah wajah kedua gadis itu menjadi tegang dan serius sekali. Yang paling hebat, kapan irama lagu seruling Loin sampai pada lagu yang sedih, dirasakan oleh kedua gadis itu seperti hatinya disayat dan sangat sedih, Maka berlinang-linanglah air mati mereka. Ingin mereka menyetop Loin meniup serulingnya, namun merek tidak berdaya karena terbawa oleh ayunan lagu sedih mencengkeram hatinya. Sampai terisak-isak kedengaran mereka menangis mendengar irama lagu sedih dari seruling si bocah nakal. Tiba-tiba suara seruling dihentikan, lenyaplah lagu sedih itu tampak kedua gadis itu telah menyuka masing-masing matanya yang penuh dengan air kesedihan. Sungguh hebat adik kecil kita memuji Bu Yee Hyang dikala kegembiraannya telah balik kembali. Leng Siong sementara itu telah mengawasi kepada Loin yang tidak menjawab pujiannya Bu Yee Hyang, malah menundukkan kepalanya seperti yang menangis. Adik kecil, kau kenapa tanya Leng Siong, melihat Loin dam saja. Loin pelan-pelan angkat kepalanya dan memandang Leng Siong. Aku terkenang kepada Enci Lian, entahlah sekarang dia ada di mana, sahut si bocah seraya menyekair matanya yang berkaca-kaca. Leng Siong tundukan kepalanya tatkala matanya Loin mengawasi saja pada wajahnya yang mirip Eng Lian. Kau ada begitu perhatikan Enci Lianmu. Pasti ada satu waktu Tuhan akan pertemukan kau. Dengannya tak usah kesedihkan Enci Lianmu pasti dalam selamat menghibur Leng Siong yang merasa sangat kasihan kepada Loin. Biasanya adik kecil tidak cengeng kalau ingat akan Enci Liannya. Entahlah sejak dia melihat wajah adik Leng Siong, sebentar-sebentar keingatan saja dengan Enci Liannya. Nyeletuk Bu Yee Hyang sambil ketawa. Leng Siong semu-semu merah wajah mendengar perkataan Bu Yee Hyang. Bu Yee Hyang perhatikan perubahan Leng Siong yang rada kikuk, maka ia alihkan pembicaraan, katanya, adik kecil, lagu serulingmu hanya membuat orang sedih saja. Tidak ada hasilnya apa-apa. Siapa bilang tidak ada hasilnya sahut Loin? Kau kata, dengan lagu serulingmu akan dapat mengundang kawanan ular. Kata Bu Yee Hyang kalau itu apa? Tanda tanya sahut Loin sambil menunjuk ke depan. Bu Yee Hyang dan Leng Siong memandang ke arah yang diunjuk oleh Loin. Tiba-tiba saja matanya kedua gadis itu terbelalak ketakutan. Memang benar, tidak jauh dari mereka ada berkumpul banyak ular kecil besar. Ada yang angkat kepalanya dan menjulurkan lidahnya, ada yang lugat-legot seperti yang berjoget, entah dari mana datangnya ular yang jumlahnya hitung ratusan. Bukan saja kawanan ular itu hanya berkumpul di sebelah depan, tapi tampak di sekitarnya juga hingga Loin dan dua gadis itu terkurung di tengah-tengah. Habis, bagaimana ini keluh Leng Siong yang ketakutan? Nah, biarkan Nci Leng Siong dikawani kawanan ular. Aku dan Nci Hyang bisa keluar dari kepungan mereka Loin menakut-nakuti si gadis yang sedang ketakutan. Bu Yee Hyang ketahui Angi Kik. Nci Hyang, kau jangan ketawa saja, tegur Leng Hiong rada keras suaranya, rupanya ia jengkel. Karilah daya supaya aku dapat keluar dari sini. Kau jangan takut, adik Leng Siong menghibur Bu Yee Hyang disini ada jago cilik kita, apanya yang ditakuti tuju. Aku tidak berdaya menghadapi begitu banyak ular. Bagaimana Nci Hyang kata demikian kata Loin seperti yang putus asa? Leng Siong yang tidak tahu sampai di mana kepandainya Loin telah menangis. Adik kecil, kau mau suruh Ncimu dimakan ular kata Leng Siong sesengguhkan menangis. Biarlah, sebelum kau dimakan ular akan ku cakar dulu mukamu yang hitam legamu untuk melampiaskan penasoranku. Uh, uh, uh. Leng Siong menangis. Leng Siong mendekati Loin dengan maksud mencakar mukanya si bocah. Adik kecil, kau jangan godai Nci Lianmu. Tanda seru tegur Bu Yee Hyang ketawa. Bu Yee Hyang sengaja menyebut namanya Eng Lian agar si bocah muka hitam hentikan menggodai Leng Siong yang benar-benar ketakutan melihat ular yang jumlahnya ratusan itu. Benar saja Loin terkejut. Ia ingat seketika itu pada Nci Liannya, dipandangnya wajah Leng Siong yang cantik sedang menangis. Seraya pegangi tangan Leng Siong yang hendak mencakar mukanya, Lno Loin Chi berkata, Enci Leng Siong, kau jangan takut fleku ada di sini, keselamatanmu aku jamin. Tanda petik. Loin mencekal tangan yang halus lunak itu seraya matanya mengawasi Leng Siong hingga si Nona kembali pelongoskan mukanya dan menunduk kemalu-maluan. Pikirnya, anak hitam ini sudah tergila-gila sama Enci Liannya. Makanya selalu mengawasi saja wajahku yang mirip Enci Liannya. Lama-lama apa dia tidak menyulitkan diriku? Pengah ia berpikir demikian, tiba-tiba dibikin kaget oleh suara ketawa gelak-gelak dari luar lingkaran ular. Entah dari mana datangnya sudah ada kira-kira 12 orang yang berdiri sambil tertawa ke arah mereka. Enci Hiang, itulah lawanmu. Lekas sambut kesana Loin menganjurkan Bu Yee Hiang yang berdiri tertegun melihat ada banyak orang laki-laki muncul dengan tiba-tiba. Bu Yee Hiang paling gembira kalau disuruh bertempur. Maka dengan tidak mengatakan apa-apa, ia menjot tubuhnya mencelat melewati lingkaran ular dan tahu-tahu ia sudah ada di depan 12 laki-laki tadi. Dengan gagah ia menegur, kalian siapa datang mengganggu kesenangan nonamu? Lekas kasih tahu, supaya nonamu jangan kesalahan tangan membunuh orang yang tidak bernama. Seorang di antara 12 orang itu rupanya menjadi pemimpinnya telah maju ke depan dan berkata, Nona Manis, aku Hei Liongou Chin mendapat perintah untuk menangkap kalian. Maka kau jangan bikin perlawanan. Menyerah saja, karena dengan membuat perlawanan kau bisa dapat susah dikeroyok kami ramai-ramai. Bu Yee Hiang tertawa cekikikan. Kalian bangsa gentong nasi mau bikin susah pada nonamu. Tanda tanya. Hektometer. Kalian jangan ngimpi. Mari, aku mau lihat kau orang macam apa berani mengacau di sini. Bu Yee Hiang seorang gadis cantik dan lemah gemulai, tidak disangka-sangka oleh Hak Liongou Chin, sinaga hitam, berani menentang kepada mereka. Dalam gusarnya ia membentak. Budak liar, apa Bowe Wito Aya tidak mampu tangkap kau Gou Chin berkata seraya menyerang pada si Nona. Kepandayan Bu Yee Hiang sekarang sudah hebat. Ia bukan Bu Yee Hiang di jaman Su Chauan Sanresat menyerbu ke rumahnya Liu Ulangwei. Ia sekarang mendapat pelajaran tinggi dari guru kecilnya, Lu In, Maka tidak heran kalau hanya dengan gepaki saja sedikit badannya serangan si naga hitam menemukan sasaran kosong. Si orang si Gou heran. Kembali ia menyerang, sia-sia saja. Malah entah bagaimana si Nona bergerak tahu-tahu ia sudah kena ditampar dua kali sehingga terputar. Dwe Yee Hiang ketawa ngikik melihat musuhnya terputar ditampar olehnya. Sementara itu kawan-kawannya Gou Chin tidak tinggal diam. Dengan serentak mereka menyerbu dan mengurung Bu Yee Hiang di tengah-tengah. Si Nona tidak gentar, apalagi ia tahu di belakangnya ada guru ciliknya. Semangatnya menyala dikeroyok banyak orang. Ia gunakan ginkangnya untuk berkelit dari serangan-serangan orang jahat itu. Di lain pihak, Leng Xiong sangat mengagumi kepandainya Bu Yee Hiang yang bisa melesat tubuhnya melebati lingkaran ular dan kini si Nona sudah bertempur. Ketika pandangannya beralih kepada Loen, si Nona terkejut melihat ada dua orang yang mendekati Loen. Hendak membokong. Ia menjerit, adik In, awas! Saking ngeri Leng Xiong pejamkan matanya. Ia menduga adik kecil itu remuk kepalanya digempur oleh dua orang jahat yang berbadan tinggi besar. Leng Xiong mencelos hatinya mendengar suara jeritan. Pelan-pelan ia membuka matanya, kiranya yang menjerit tadi bukannya Loen, hanya kedua lawannya yang telah hancur kepalanya dibenturkan satu dengan lain oleh jago cilik kita. Sebelum Leng Xiong menjerit kasih tahu ada bahaya, Loen sudah tahu bahwa ada dua orang hendak membokong dirinya. Maka dengan menggunakan kegesitannya ia berhasil mencekuk dua orang itu lalu diadukan kepalanya hingga hancur berantakan. Adik kecil, kau tidak apa-apa tanya Leng Xiong cemas. Loen hanya ketawa nyengir, berbareng ia jumput sebuah batu kecil. Begitu batu itu melesat ke atas, terdengar jeritan orang dari atas pohon, menyusul badannya telah jatuh persis di depan Leng Xiong hingga si Nona menjadi sangat kaget. Adik kecil serunya ketakutan. Orang itu tidak berkutik karena kena ditotok oleh batu kecil tadi. Namun di tangannya, ada memegang senjata rahasia yang dekat meledak. Leng Xiong barusan saja memanggil adik kecil, Loen dengan gesit telah menyambar si Nona ditarik dalam pelukannya. Leng Xiong kaget dan mempontarun tadapi pelukan Loen, ia mengira si anak kecil mau main gila terhadapnya. Adik kecil, kau jangan begini terhadapku. Aku bukannya englian, keluhnya. Berbareng terdengar suara dar keras sekali hingga tanah di mana Leng Xiong duduk tadi menjadi berlubang. Si Nona leikan lidahnya nampak kejadian itu, ia menatap wajahnya Loen yang ketawa kepadanya. Adik kecil, oh, kau sudah menyelamatkan encimu. Kata. Leng Xiong seraya sesapkan kepalanya di dada Loen yang kecil. Sekarang si Nona baru tahu maksud baik dari Loen. Maka ia sangat berterima kasih dan tidak meronta lagi, malah ia sesapkan kepalanya di dada si jago cilik dengan rumen yang manja. Enci Leng Xiong, kau cantik seperti enci Lian. Bisik Loen. Di telinga si gadis, sedang tangannya mengusap-usap rambutnya kepalanya si Nona yang hitam jengat. Apa ia, adik kecil sahut Leng Xiong perlahan. Kepalanya mendongak menatap Loen. Yang mengagumi kecantikannya untuk pertama kalinya tergetar hatinya Leng Xiong beradu pandangannya dengan si bocah muka hitam. Leng Xiong senang dalam dekapannya El Nolin, ia ingin itu berjalan iama-iamaan namun keadaan ada sangat gawat. Bu Yeh yang perlu mendapat bantuan meskipun sudah ada beberapa kawan yang dirobohkan dengan totokan. Mari kita lihat Enci Hyang katalo Insraya meraih Leng Xiong dan dengan sekali enjot saja tubuhnya melayang bersama Leng Xiong melewati batas lingkaran ular yang sedang berkumpul dengan Leng Xiong. Masih dalam penol Ndenolngannya, El Nolin Chi telah membantu Bu Yeh yang menendang mental dua orang baru yang mau mengeroyok si Nona. Dua orang itu tubuhnya mental jatuh persis di antara kumpulan ular. Dengan enak saja mereka telah dilahap oleh kawanan ular yang sedang lapar rupanya. Enci Hyang, cukup seru Lo In. Itulah ada seruan merupakan kode untuk Bu Yeh yang mengakhiri perkelayannya. Sementara Leng Xiong barusan saja diturunkan oleh Lo In, Bu Yeh yang telah selesaikan pertempurannya. Semua musuhnya direbohkan dengan totokan. Hebat kepandainya si Nona hingga Leng Xiong melongo dibuatnya. Lo In telah menotop bebas He Liyong Go Chin dan menanya, Ia dengan kawan-kawannya itu suruhan siapa telah datang ke situ. Belum si naga hitam menjawab, tampak Kim Ulan Tauto dan Su Yang Chin Go Ho Woi jalan mendatangi hingga pemeriksaan Lo In serahkan pada si Tauto. Si naga hitam membandel tidak mau mengaku siapa yang suruh dirinya hingga Kim Ulan Tauto kewalahan. Pemeriksaan ketunda berhubung dengan datangnya segerombolan kera yang pada membaca bebuahan. Kim Ulan Tauto dan Su Yang Chin Go Ho Woi heran begitu banyak kera dari mana datang. Lo In kasih mengerti pada mereka bahwa kawanan kera itu hendak mempersembahkan barang bawaannya yang diminta olehnya. Kim Ulan Tauto terbahak-bahak ketawa mendengar perkataan Lo In. Lo In membilang terima kasih pada kawanan kera dan minta mereka bubar. Ramai mereka cap cowotan lari serabutan mendapat perintah dari Lo In. Tau aku, para paman, Enci Hyang dan Leng Siong, mari kita makan antaran mereka berkata Lo In serah ya ia sendiri menjumput sebuah dan dimakannya. Ternyata bebuahan antaran kawanan kera itu sangat lezat rasenai, semua orang pada memuji terutama Wee Hyang dan Leng Siong yang bergantian mengangkat jempolnya memuji kepada Lo In yang bisa memerintah kawanan. Itu ada banyak ular dari mana datangnya, anak intanya Kim Ulan Tauto. Adik kecil yang memanggil dengan serulingnya, menyelabu Wee Hyang ketawa. Sebaiknya mereka disuruh pulang lagi saja, anak intanya kata Kim Ulan Taut Nol yang melihat Leng Siong dan Su Yang Ti Neng Kouhou kelihatannya ketakutan. Lo In menurut perintah. Ia keluarkan serulingnya dan meniupnya sebuah lagu yang empuk kedengarannya tapi berwibawa seakan-akan perintah selagi orang mengagumi tiupan seruling si bocah, kawanan ular itu perlahan-lahan telah menggelesar pada pergi dari situ. Kim Ulan Tauto dan Su Yang Ti Neng Kouhou sangat mengagumi kepandainya si bocah. Pemeriksaan dilanjutkan kepada Heo Yong Goyuchin. Egen Siong minta permisi untuk pulang lebih dahulu karena kepalanya pusing katanya barusan menyaksikan kejadian-kejadian yang mengagetkan dan baru pernah ia alami. Kim Ulan Tauto dan lain-lain tidak keberatan si Nona berlalu. Malah Bu Yeh yang berkata, sebaiknya memang kau kembali lebih dahulu. Pemeriksaan Disney akan makan waktu. Haap kau jangan keterusan kaget, nanti bisa bikin kau sakit. Leng Siong bersenyum setelah melemparkan lirikan yang berarti kepada Lo In, Siong Onap telah meninggalkan mereka pulang ke rumahnya. Goyuchin baharu mau mengaku setelah tidak tahan disiksa oleh totokan yang menimbulkan seluruh badannya dirasakan sakit seperti digigiti oleh ribuan semut. Vliu O tiba-tiba Goyuchin menjerit. Tubuhnya kontan terkulai roboh sebelumnya ia memberi pengakuan siapa yang telah memberi pengakuan siapa yang telah menyuruh ia dan kawan-kawan datang mengacau ke situ. Kim Wan Tauto periksa keadaan Goyuchin, ternyata Goyuchin telah mati dihajar oleh senjata rahasia yang membuat hangus dan bolong pada bagian bawah dari teteknya yang sebelah kiri. Senjata rahasia apa itu demikian lihainya? Tiba-tiba Kim Wan Tauto kaget dan menggumam, apa senjatanya Tui Hun Lolo meskipun menggumamnya tidak keras tapi terdengar oleh Kie Giok Tong dan kawan-kawan. Siapa? Taiso tadi kata Tui Hun Lolo tanya Kie Giok Tong kaget. Tui Hun Lolo ada satu wanita yang belum berapa tua usianya, di bawah 50 tahun namun suka berpakaian nenek-nenek dan senang dipanggil nenek, Lolo. Sebenarnya ia masih memiliki kecantikan yang dapat menggiurkan lelaki. Yang rakus. Nama aslinya Siang Niang Niang tapi lebih dikenal dengan nama Tui Hun Lolo atau si nenek pengejar roh. Senjata rahasianya Siang Sim Hu Cian atau panah api membakar hati ada sangat liai, apabila mengenakan sasarannya Seng Korban tidak ketolongan jiwanya. Anak In, kemana dia anak In? Tiba-tiba Kim Wan Tauto ingat pada si bocah. Ternyata Lo In sudah tidak ada di antara mereka, begitu juga dengan Bui E Hyang. Mereka menduga Lo In dan Bui E Hyang sama-sama mengejar si penjahat yang melepas senjata rahasia tadi dan merengut jiwanya Hek Liyong Gow Chin. Khawatir di rumah ada timbul malapetaka, maka Kim Wan Tauto ajak kawan-kawannya melihat. Tapi ternyata di rumah tidak ada kejadian apa-apa. Nyonya Teng ditanyakan halnya Lo In dan Bui E Hyang barangkali ada lihat, telah geleng kepalanya dan ia hanya lihat anaknya pulang dan masuk kamarnya karena kepalanya pusing. Kapan Kim Wan Tauto ajak teman-temannya melihat pula orang-orang jahat yang telah roboh. Ditotok, untuk kekagetannya mereka tidak dapatkan mereka ada di tempatnya tadi. Mereka semuanya sudah ditolong oleh kawannya sebab sudah pada kabur tidak meninggalkan bekas. Kita melihat Lo In. Si jago kecil telah mengejar penjahat diikuti oleh Bui E Hyang. Namun Bui E Hyang yang ginkangnya kalah, jauh ketinggalan oleh adik kecilnya. Lo In tiba-tiba merandai kehilangan jejak penjahat yang dikejarnya, ia menyesal tapi masih penasaran kalau ilmu meringankan tubuhnya kalah oleh si penjahat. Oleh sebab mana ia berputar-putar di situ mencarinya. Tiba-tiba ia mendengar suara senjata beradu, seperti ada orang yang sedang bertempur ia lantas melakukan penyelidikan. Kiranya yang bertempur itu ada seorang laki-laki tinggi besar dengan wajah menyeramkan melawan seorang wanita lemah gemulai berpakaian tipis. Kagetlah in kapan ia tegas si wanita itu wajahnya persis lengsyong. Apakah lengsyong yang sedang bertempur tanya hati kecilnya. Hantu ketawa, kau hari in ketemu Kim Choa Si An Chu. Berarti lelakonmu yang jahat sudah tamat dan kau tak dapat ketawa lagi. Hihihi. Terkejut hatinya Lo In sebab suara empuk itu ada suaranya Eng Lian atau lengsyong. Namun dari lagaknya yang nakal berandalan Lo In menduga akan Eng Lian yang sedang berhadapan dengan sehanu ketawa yang ia baru lihat romannya. Si An Chu, kau sudah sampai di perkutnia. Untuk apa kita bertarung, lebih baik kau ikut aku untuk bersenang-senang. Kata si hantu ketawa, tertawa gelak-gelak. Kurang ajar, kau berani omong kotor di depan nonamu bentak si wanita yang ternyata ada Kim Choa Si An Chu, si Dewi Ular Emas yang ditakuti di kalangan Kangou. Si hantu ketawa hahahaha dan perhatiannya dibikin kabur oleh pakaian si Dewi Ular yang serba tipis menciurkan. Lantaran mana ia jadi apa dan kena dipencundangi, ia kena ditotok jalan darahnya hingga tidak bisa berkutik. Kim Choa Si An Chu tertawa cekikikan melihat lawannya di kalahkan. Enci Eng Lian, akhirnya aku kutemukan juga kau di sini. Tiba-tiba Kim Choa Si An Chu. Kaget dalam ketawa cekikikannya mendengar orang berkata kepadanya. Ketika ia berpaling ternyata orang yang berkata-kata tadi ada seorang bocah bermuka hitam. Kim Choa Si An Chu geli melihat wajah Lorin yang hitam seperti pantat kuali. Hei, anak hitam. Kau mau apa datang kemari tegurnya? Masa kau tidak kenali sama adik inmu balas menanya. Loen. Siapa itu adik in? Aku tidak kenal. Kenapa kau panggil aku Enci Eng Lian? Apa kau tidak keliru lihat orang? Hektometer, anak hitam lekas kau menyingkir ke sana sebelum Sian Cumarah. Lantaran kau mau campur-campur urusannya. Loen bukannya takut malah mengulurkan tangannya hendak mencekal tangan yang halus macam kapas itu. Kim Choa Si An Chu berkelit dan membentak. Bocah hitam, kau mau mampus berani kurang ajar kepada Si An Chu? Si An Chu tinggal Si An Chu. Tapi di depanku kau adalah Enci Lianku, jawab Loen. Kim Cha Si An Chu heran. Adik kecil, katanya. Aku bukan Enci Lianmu, aku adalah Kim Choa Si An Chu dari Ang Ha Nol Ape di Cho Ako. Kim Choa Si An Chu harap si bocah ketakutan mendengar disebut nama Ang Ho Ape dan Cho Nol Ako, lembah ular, yang seram itu. Tapi untuk keheranannya si bocah malah hahihi mendekati kepadanya dan berkata. Enci Lian, kau jangan bikin adikmu penasaran. Lama aku mencarinya, sekarang sudah ketemu kau memungkiri namamu Eng Lian. Adik kecil, memang aku bukannya Eng Lian menegaskan Kim Choa Si An Chu. Loin jengkel maka tiba-tiba saja ia merangkul hingga Kim Choa Si An Chu menjadi kelebahkan. Si An Chu menggunakan kepandainya yang tinggi meloloskan diri dari rangkulan si bocah. Dalam gusar Si An Chu menyerang Loin dengan hebat. Tapi Loin tidak membalas, ia hanya gunakan ginkangnya yang ampuh untuk bikin Si An Chu lelah. Watakannya yang nakal timbul, Kim Choa Si An Chu ditowil telinganya dan dicolek pipinya oleh Loin hingga Si An Chu menjerit-jerit mapan. Enci Lian, kata Loin. Selama kau belum mau mengaku ada Enci Lian ku, akan ku bikin kau marah tidak bisa dan menangis juga tidak bisa.